Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Sehat, Sumatera Barat, Bebas Tanting Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar pada hari ini Kamis 9 Juli 2020 Dengan tema Kesiapan Daerah dalam Upaya Pencegahan Stanting di Masa Pandemi COVID-19 Yang disingglarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Yang dipasilitasi oleh HIPPGUI HBB Institute for Public Policy and Governance Universitas Indonesia Para hadinah terhormat, marilah bersama-sama kita menyanyikan dan mendengarkan lagu Indonesia Raya Hadirin, dimohonkan berdiri, dan mendengarkan dengan khidmat Terima kasih telah menonton! 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 Eksekutif HIPPGUI, Ibu, Doktor, Dokter Gigi, Widya Aleksmanamati, Habibi, Spesialis Ortodenti, MM. Yang kami hormati, Dokter Hendra Pala Wahid, Selaku, Kasih, Keseja dan Gisi, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Yang kami hormati, Dokter Andes Haji Safrizal, MM, Selaku, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat. Dan yang kami hormati, Dokter, Dokter Tubagus Rahmat Sentika, Spesialis Anak Mars. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serta Dokter Tono Rustiano, MM, Selaku, Moderator. Dan Bapak, Ibu, Peserta Webinar yang kami banggakan. Alhamdulillahirrohbilalamin, berkat Rahmatullah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada hari ini, nikmat sehat. Sehingga kita dapat terhubung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, bekerjasama dengan HIPPGUI dalam tema Kesiapan Daerah dalam Upaya Mencegah Sepanting di Masa Pandemi COVID-19. Baiklah Bapak dan Ibu, Peserta Webinar, agar acara ini berhanfaat dan membawa barangkah bagi kita semua, marilah kita berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya untuk para pejuang kesehatan yang saat ini sedang bekerja menangani COVID-19, dan para pemimpin kita, agar lalu diberikan kekuatan dalam mengambil kebijakan dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Berdoa, saya persilakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu, Doktor, Doktor Gigi Widya Rasmanawati, Habibie, Telaku, Direktur Eksekutif HIPPGUI. Waktu saya persilakan. Terima kasih, Mas Fli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Prof. Dr. Haji Irwan Praikno, selaku Grubenur Sumatera Barat. Yang terhormat Dr. Syedra Palawahid. Yang terhormat Dr. Andes Haji Syahrizal, MM. Dan Dr. Yang terhormat Dr. Dr. Tubagus Ramad Sentika. Dan Dr. Tono Rusjana, selaku moderator acara webinar kali ini. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, selamat siang. Kami dari HIPPG berkolaborasi dengan pemerintah daerah Sumatera Barat. Mengadakan webinar ini bertujuan adalah bagaimana menangani stunting di era pandemi COVID ini. HIPPG adalah suatu badan organisasi yang dibentuk kolaborasi antara Universitas Indonesia dengan The Habibie Center. Dan sesuai dengan keinginan almarhum Bapak BC Habibie, beliau menginginkan adanya sumber daya manusia yang unggul sehingga bisa dapat bersaing di era global nanti tahun 2024 saat Indonesia emas. Masalah stunting ini adalah jauh-jauh hanya masalah tata kelola. Bagaimana penanganan stunting. Sehingga diperlukan suatu menyamakan visi webinar ini bertujuan agar kita mempunyai visi yang sama bagaimana cara menangani stunting agar nilai angka stunting kita 2024 turun menjadi 14%. Seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa semua diharapkan bergerak secara cepat dan inovatif untuk menyelamatkan rakyat di era pandemi COVID-19 ini. Jadi tetap saja dilakukan stunting, tetap dilakukan penanganan stunting walaupun di era pandemi ini. Jadi untuk saat itu, untuk itu komitmen dari Bapak Gubernur ke pemimpin daerah sangat-sangat berperan bagaimana cara menangani, bagaimana beliau nanti bisa merupakan nyata untuk rakyat, dan bagaimana beliau berkolaborasi dengan seluruh masyarakat, tenaga pesehatan, akademisi, atau CSR untuk bagaimana menangani stunting, mencegah stunting agar jangan sampai teradanya stunting lagi. Dan ini semua demi masa depan bangsa Indonesia. Tentunya nanti silakan mendengarkan Bapak-Ibu sekalian apabila ada yang mau ditanyakan silakan di chat langsung. Dan kami dari HIPPG juga berkenan misalnya nanti kita mau lakukan apakah pelatihan, bagaimana cara mengukur dan menimbang bayi yang sebaiknya, yang sedang benar, sesuai dengan aturan antropometri Menteri Kesehatan. Saya rasa itu. Dan untuk selanjutnya, kami juga ini ada live di Instagram kami yaitu at the HIPPG, dan juga di aksi cegah stunting IG at aksi cegah stunting. Dan apabila Bapak-Ibu yang teman-teman nanti ada yang mau lihat kalau tidak sempat lihat hari ini, nanti-nanti bisa lihat juga di webinar kami, di YouTube channel kami at HIPPG webinar. Saya rasa sekian dari saya. Selamat menikmati webinar. Semoga bermanfaat untuk Bapak-Ibu sekalian. dan kami tunggu feedback, feedback, dan kritik dari buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kita, baik untuk provinsi dan kota, kopaten yang ada di Sumatera Barat. Jadi, Bapak Ibu Ibu Sohormati, sebetulnya kami terkejut juga ketika tahun 2013 disebutkan ada stunting di Sumatera Barat. Data ini, kenapa kami terkejut? Karena sepertinya kami tidak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi di Sumatera Barat. Karena kita lihat tadi Ibu Widya menyebut memanggil saya dan juga mengometri tentang rendang. Rendang itu kan makanan bergizi, daging semuanya. Dan kemudian ini jadi budaya dan adat yang sudah sampai ke grassroots masyarakat di Sumbah khususnya etnik Minang yang 98% tinggal di Sumatera Barat. Dan budaya makan rendang itu bukan sesuatu yang apa, jadi apapun kegiatan, apalagi tidak hanya ada tentunya, itu rendang ini jadi makanan. Ini satu contoh untuk asupan makanan bagi masyarakat di Minang itu sudah berkualitas atau bergizi. Tentu gizi tidak hanya dari daging, tapi ini sebagai satu contohnya karena tadi disebutkan rendang ya, dan rendang-rendangnya demikian, secara fakta memang menjadi satu kebiasaan kami. Dan kemudian juga apapun kegiatan menerima tamu, juga dengan daging, mungkin beda dengan etnik lain, kalau daging itu ada makanan yang termasuk mahal, dan hanya kelompok sosial masyarakat tentu yang mengkonsumsi, tapi kalau di Sumatera Barat, hampir semua kelompok masyarakat, tanpa kecuali hari-hari besar, mungkin pas lembaran, menerima tamu, apalagi ketika acara-acara adat, pesta, budaya, dan sebagainya itu, pasti rendang itu menjadi makanan. Kemarin saya diajak panen oleh para petani, ya pasti menunya adalah rendang, pasti. Kemarin. Tadi juga demikian. Jadi, makan bajamba atau makan budaya pun pasti ada rendang. Ini yang mengawali tadi saya terkejut demikian. Kemudian juga fakta lain. Kemiskinan kita di Sumatera Barat itu memang jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi, kalau karena faktor stunting, karena kurang gizi juga ada faktor kemiskinan, itu juga kita juga menjadi pertanyaan juga karena kemiskinan di sumber itu kalau saat ini data yang terakhir 6,2 persen, nasional 9,22 persen. Jadi, di bawah rata-rata nasional. Dan tentu kemiskinan yang di bawah rata-rata nasional juga menggambarkan bagaimana kita di Sumatera Barat ini sebetulnya tidak terlalu miskin amat begitu. Dan gini rasio kita juga jauh di bawah rata-rata nasional. Antara kaya dan miskin di Sumatera Barat tidak terlalu menonjol perbedaannya. Dan rata-rata sama. Sehingga kalau kita lihat ke prosok-prosok daerah di Sumatera Barat, itu dari ukuran kemiskinan dan kesejahteraan merata dan hampir rata-rata sulit untuk menemukan miskin. Mungkin nanti kepala SKPDC Pak Safri Zahal ya Pak Ucok ini bisa menjelaskan saat ini kita ada dana sosial dari Kemendes. Itu Kemendes itu ada 14 syarat untuk bisa diberikan bantuan. Dari pusat syaratnya. Misalnya contoh tanahnya mesti lantai rumahnya. Dindingnya mesti gede. Atapnya mesti rumbio. Tidak ketemu itu di Sumatera Barat. Wali desa, kepala desa, Wendegari susah nyarinya. Nah ini contoh tentang kemiskinan. Yang ada tadi juga asupan makan yang jadi budaya dan juga fata-fata lain mungkin kita perlu sampaikan juga orang Minang ini ya dari segi intektual menjauhi rata-rata nasional. Sebutlah tokoh pahlawan nasional itu kita lebih dari 10% asal dari Sumatera Barat. Sementara etnik Minang hanya 2%. Ini sebagai satu contoh dan mungkin kami tidak ingin sebutkan bagaimana SDM kami secara keseluruhan yang menonjol di peringkat nasional itu presentasenya berlebih dibanding etnik lainnya. Ini saya ingin menggambarkan ketekejutan kami ketika terjadi informasi data tahun 2013 ada sekitar 9 kabupaten yang termasuk sangat tinggi stuntingnya. Kemudian tentu ketekejutan ini kita tidak lanjuti dengan gerak cepat dan kerja ke lapangan dengan mendata tentu melalui Bupati dan Wali Kota. Karena kita adalah otonomi daerah desa-desa atau negari di Sumatera Barat itu di bawah Bupati Wali Kota tentu kita kerjasama dengan Bupati Wali Kota. Nah tentu dari 9 kota-kota yang disebut stuntingnya dalam kondisi yang sangat tinggi dan tidak ada satupun kota-kota kita yang masuk rendah. Tapi dari 9 itu sebuahnya kelompaten. Kalau kota-kota ada 7 rasanya tidak masuk kepada tinggi dan sangat tinggi. Yang masuk tinggi dan sangat tinggi adalah kelompaten. Dan setelah kita datang memang ternyata ada beberapa penyebab. Selain penyebab yang tadi disebutkan mungkin faktor makanan, asupan, gizi, budaya makan dan seterusnya yang kemudian ujungnya adalah di masalah gizi. Kemudian juga masalah lingkungan yang mungkin juga berdampak mungkin air bersih kurang baik untuk kesehatan dan lain sebagainya sehingga itu semuanya bermuara hal-hal penyebab itu nanti hilirnya kepada stunting yang kemudian kita salah-salah matuh bagaimana bentuknya dan penyebabnya. Nah, tapi bagi kami sangat penting. Ternyata data-data tentang stunting itu ada di daerah-daerah perbatasan. Nah, daerah perbatasan kita tidak bicara mungkin apa namanya membedakan etnik. Tapi di Sumatera Batu di daerah perbatasan ini banyak yang juga dari orang yang bukan menang yang tinggal di situ dan kami sempat mendatangi seperti pribadi kepada tempat-tempat yang disebut stunting memang sebagian bukan dari budaya minat. Artinya dari pendatang yang datang dan tentu dia pergi merantau mungkin ada yang mengolah tanah dan sebagainya dan memang butuh miskin. Jadi kemiskinan ada di situ dan kemudian termasuk juga ada beberapa faktor lain selain pengetahuan informasi yang dimiliki kurang tentang kesehatan dan sebagainya tentu budaya untuk sehat budaya untuk makan yang cukup pun juga kurang sehingga itu yang terjadi dan itu kami petakan semuanya dan yang keterkejutan tadi pun juga tidak hanya bagi saya gubernur para bupati wali kota itu malah protes jadi beberapa bupati wali kota protes ah enggak ada masa di dina saya ada stunting apalagi disebut kurang gizi itu langsung melondak itu bupati wali kota itu marah dia karena dia enggak mau menerima kenyataan itu bahkan sampai protes kepada saya saya tanya lagi ke dina kesehatan betul-betul Pak ini datanya mungkin akhirnya diterima karena malah ada fakta walaupun dari segi jumlah mungkin tidak banyak tapi ada nah ada itulah kemudian jadi kita di semata belaknya perlu menyamakan dulu persepsi di kepala daerah apa itu stunting dan bagaimana penyebabnya bisa terjadi karena keterkejutan tadi membuat kepala daerah juga tidak mengakui data tersebut dan tidak mau menerima dan tentu tidak ada keluar kebijakan program anggaran dan kegiatan lainnya nah itu yang pertama tapi alhamdulillah tentu karena akhirnya pun ada fakta-fakta yang memang terlihat langsung sehingga kita petakan dan memang betul memang di tempat tersebut miskin dan memang sebagian di daerah kabupaten yang agak jauh ya kalau di kota rasanya sudah tidak ada yang sangat tinggi dan tinggi apalagi saat ini sudah banyak yang rendah dan kemudian beberapa program-program yang kita buat nah terkait dengan anggaran memang kita di Sumatera Berat ini kalau bicara anggaran tidak banyak ya kira TAD kita 6% atau-tata dari APBD kita itu tidak besar itu pun kecil karena kita mendapatkan dari retribusi pajak yang ada di di daerah kita sendiri tidak bagi hasil minyak gas tidak ada tambang berorasi pun tidak ada jadi kecil sehingga dana yang kecil ini kita keluarkan tetapi kewajiban kalau kami di Pempro yang saya tahu 10% minimal APBD untuk kesehatan secara undang-undang kita melebihi bahkan lebih sampai 13% untuk kesehatan dan tentu itu juga sebagai satu perentu juga untuk bisa melakukan berbagai program dan kegiatan untuk mengatasi stunting ini dan itu kita anggarkan cuman kekuatan-kekuatan tidak besar sehingga ini juga menjadi satu kendala walaupun sebagai suatu program yang kita harus buat tetap harus kita laksanakan dan tentu ini juga menjadi suatu bagian kebetulan dan perhatian kita kepala-kepala daerah dan Bupi yang saya hormati jadi pemetaan kita data betul memang ada di kolom miskin gaya perilaku pola makan pola hidup pun memang terjadi kurang sesuai sehingga terjadilah stunting tersebut kemudian kita buat program tentu program kita selain yang baku ada promotif ada ada namanya preventif nanti ada namanya kuratif dan sebagainya tentu dari pendekatan pertama kita melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan beberapa kota-kota kepatan itu menggerakannya melalui pusyandu melalui puskesmas dari dinas kesehatan kota-kota kepatan di backup dengan para kader-kader dari PKK ini ibu-ibu PKK juga luar biasa ikut turun campur turun ke bawah ya untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana pentingnya lingkungan yang sehat karena juga dalam konteks lingkungan sehat juga ada jamban yang mungkin masih tidak bertempatnya kemudian juga air bersih yang juga masih kurang itu juga termasuk bagian dari edukasi dan kita backup kalau jamban ini kita punya program juga dari PU itu apa namanya PANSIGMAS itu dana untuk membuat jamban yang biasa ditempelkan ke masjid kemudian itu bisa untuk umum sehingga ini bisa mengurangi beban juga kalau di rumah masing-masing membuat WC misalnya ini satu diantar beberapa kegiatan nah jadi edukasi ini tentu merata karena kita melihat dengan edukasi ini untuk merubah mindset dia yang kemudian nanti harapan kita juga bisa berubah culture set dia tentang bagaimana kehidupannya bersih lingkungannya dengan makanan asupannya yang bergizi dan sebetulnya kalau saya perhatikan kemiskinan memang satu faktor tapi dari pengalaman yang kita lihat ternyata tidak 100% semuanya miskin justru yang lebih menjadi penyiap adalah mindset dan culture set yang tidak mendukung untuk makan pola makan yang baik contohnya dia punya uang tapi belinya untuk rokok misalnya itu bapaknya merokok duduk di warung ngopi akhirnya uangnya habis untuk biaya-biaya konsumsi yang demikian terus di rumah pun juga tidak menjadi kepedulian karena faktor tadi pemahaman yang kurang nah ini juga ada faktor pendidikan juga yang kurang jadi itu yang menjadi sasaran utama kita walaupun dukungan dari pemerintah tadi beberapa hal seperti misalnya nanti ada intervensi yang sifatnya intervensi gizi spesifik yang kemudian juga ada intervensi gizi sensitif selesai ini semua sudah kita lakukan tahapan-tahapannya dengan menggerakkan semua stakeholder yang ada di daerah termasuk juga tentu wali negari atau ke pradesa di Jawa misalnya itu melakukan suatu tadi edukasi sosialisasi kepada mereka dan kemudian nanti langsung kita berikan beberapa dukungan-dukungan kalau sifatnya masyarakat tentu dengan fasilitas-fasilitas umum kalau pribadi tentu dengan kaswistik konsultasi dan sebagainya jadi seperti misalnya asupan makanan ada bupati atau wali kota yang menganggarkan susu untuk anak-anak SD jadi disiapkan susu sebelum dia masuk kelas diminum kemudian juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dianggarkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan bantuan subsidi untuk makanan yang bergizi dan ini saya apresiasi karena ini juga suatu hal yang baik dan kemudian juga kesehatan dengan infeksinya status gizi ibu kemudian penyakit penular ini juga merupakan bagian dari kegiatan di kesehatan kemudian fator lingkungan dan sebagainya nah kalau yang intervensi yang sifatnya sensitif ini peningkatan penyediaan air bersih saran sanitasi kuatres pelayanan gizi baik di puskesmas di pusyandu kemudian juga beberapa akses lainnya dan untuk kesadaran komitmen untuk bagaimana pengasun gizi untuk ibu dan anak jadi Bapak-Ibu yang saya hormati dengan beberapa pendekatan intervensi yang kita lakukan bersama Bapak-Ibu di Kota dari mulai mengenai analisis bagaimana program untuk bisa menurunkan stunting kemudian juga kita susun rencana kegiatan secara terarah terpadu fokus kepada titik-titik yang memang disitu ada stunting kemudian kita lakukan rembuk kepada mereka stakeholder kemudian kita minta Bapak-Ibu melakukan beberapa kebijakan dan untuk peraturan Bapak-Ibu untuk bagaimana memerankan desa wali negara dan semua stakeholder-nya karena di Sumatera Barat ini desanya itu jadi tidak bisa juga 100% disebut desa adat tapi ini saya katakan bahwa desa atau negara di Sumatera Barat itu dimiliki dan dipimpin oleh kebersamaan jadi ada Nini Mama Aling Ulama Cari Pandai ada Bunukan ada namanya Tigo Talisa Pilin atau Tunggu Tigo Sejarangan jadi saya menggambarkan semua stakeholder di negari desa itu memiliki kebersamaan untuk memutuskan apapun kebijakan dan kegiatan yang akan dituangkan sebagai bagian dari programnya desa atau negari jadi ada badan perusahaan negari BPN ada juga untuk adatnya adatkan misalnya kerapatan adat negari level negari kemudian Bunukan juga ada lembaganya Ibi Hu kemudian pembunuh juga ada nah semuanya ini sebagai stakeholder untuk melakukan pembahasan-pembahasan untuk negari pembangunannya nah jadi ini juga kita ingin perankan juga untuk stunting ini kemudian juga kita membangun dan juga membina para kader-kader baik dari semua stakeholder PKK juga dari kesehatan juga dari dina sosial kami juga punya tagana itu juga digerakan kemudian juga kita melakukan management system terhadap data stunting kemudian pengukuran dan review jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan dan Alhamdulillah saya langsung loncat kepada beberapa yang kita dapati hasil itu dari sembilan tahun 2013 yang sangat tinggi pada tahun 2018 itu tinggal tiga kabupaten lagi tinggal tiga kabupaten lagi yang masih kategori sangat tinggi yang tadinya nol kita rendah sekarang sudah masuk tiga kabupaten yang kota yang masuk kategori rendah dan yang ketiga ini Pasaman Barat yang masih sangat tinggi Pasaman dan Kabupaten Solo dan sebetulnya kondisi yang saya sebut tadi juga sudah kita petakan mana-mana saja negarinya dan dari situlah kita lakukan beberapa pelakuan dan intervensi yang kita sebut tadi dengan pendekatan beberapa intervensi ada program intervensi spesifik dengan makanan tambahan untuk mematasi kek pada ibu hamil kemudian ada template tambah darah untuk atasi anemia pada ibu hamil kemudian konsumsi garam beriodium ada asih eksklusif ada imunisasi pemberian asih sampai bayi usia 2 tahun kemudian juga ada makanan pendamping untuk asih kemudian juga pemberian obat cacing pemberian makanan tambahan vitamin A kemudian tata lasana untuk pemberian gizi dan penanggulam malaria pencegahan dan pengobatan diari dan beberapa hal yang sudah kita petakan yang menjadi penyebab untuk kita atasi supaya kemudian bisa kita atasi kemudian pengadaan pemberian makanan tambahan ini juga kita anggarkan sampai hampir 2 miliar untuk lebih kurang 20 ton dari albili provinsi ini saya bicara untuk dari provinsinya tentu kota-kota tempatnya juga ada anggaran tersendiri yang bisa untuk mengatasi persoan tersebut kemudian juga jamban jamban juga punya gerakan juga kita ada gerakan untuk jamban ini kita buat dan ini juga menggerakan BUMNAG BUMNAG ini badan usaha milik negari dimana dia membuat kooperasi yang membuat koset jamban yang bisa dijual jadi gerakan ini ada keterikatan juga dengan badan usaha milik negari yang untuk mempermudah mereka mendapatkan jaman agar murah juga dan kemudian bisa dipasangkan di rumah masing-masing ini juga kita lakukan kemudian juga pembinaan teknis untuk program baik sosialisasi kepada LSM kepada tindas terkait kemudian juga beberapa kegiatan banyak mungkin saya tidak bisa ceritakan detil nanti Pak Safri Zangi bisa menyampaikan tapi yang jelas infrastruktur kita seperti posyandu bus kasmat pun kita gerakan untuk supaya bisa melakukan tadi edukasi sosialisasi penjagaan sampai kemudian pengobatan bila ada yang dirasakan untuk kita lakukan jadi Bapak Ibu Sohomati tentu kami merasa bahwa ke apa yang terjadi di Sumatera Barat merupakan tanggung jawab kita dan ini tentu tidak ujuk-ujuk terjadi misalnya anak stunting yang kemudian kita ketulis setelah dua tahun kemudian dia pendek kemudian dia kurus dan dia tidak sehat tentu ini juga ada penyebab kebelakang yang menjadi akar masalah akar masalah makanan yang tidak bergizi itu memang satu hal dan kemudian lingkungan juga hal yang keduanya dan kedua hal ini tentu kita perlu atasi kalau bicaranya agak permanen karena foto kemiskinan itu betul tapi kami kalau melandaskan kepada kemiskinan tentu harapannya untuk melakukan penanganan agak repot karena tentu kemiskinan satu masa sendiri tapi yang justru lebih penting kita lakukan adalah bagaimana pola pikir cara pikir tentang hidup yang sehat itu harus pertama kali masuk seperti contohnya saya gambarkan di Sumatera Barat tentang pola pikir pentingnya pendidikan jadi pendidikan di Sumatera Barat ternyata bagi orang miskin pun dia mau untuk anaknya sampai sajana dia gadekan tanahnya dia pinjam ke sana kemari dia mau kerja kelas pagi siang malam satu minggu bahkan apapun yang dikerjakan secara halal dia upayakan untuk anaknya sekolah ini berarti kan bagus ini nah kenapa ini pun tidak dilakukan ketika bicara kesehatan nah kalau pendidikan memang mungkin bayangan orang tua-orang tua di sini di Sumatera Barat langsung ini dia akan sajana ada kebanggaan keluarga mungkin jadi orang apa namanya pinter bisa nanti mendapatkan materi yang lebih dan sebagainya tapi mungkin kesehatan ini dia tidak dikaitkan dengan kalau dia kurang perhatian kesehatan dia akan sakit dia akan tidak berkualitas nah ini yang mungkin perlu juga kita sosialisasikan untuk pemahaman ya secara kognitif mengerti dan paham sampai kemudian mengaplikasikan apa yang dia tahu tentang pentingnya kesehatan jadi upaya ini kalau sudah mereka paham mengerti maka bicara uang tidak ada bisa dia carikan kenapa? karena saya rasa di Sumatera Barat ini dengan tiara agraris tanah yang subur tanah yang ditanam apapun bisa subur tumbuh itu rasanya tidak begitu susah banget terus juga peternakan itu juga murah tidak mahal karena rumput bisa dilepas saja dia juga ternak ini bisa makan sendiri dan hingga sore kita kandangi begitu pola peternaknya jadi tidak perlu modal banyak juga dan itu pun bisa mendukung sebetulnya jadi kata kuncinya adalah kemauan yang didasari oleh pengetahuan kalau pengetahuan pemahaman tentang sehat untuk anak kita dengan makanan bergizi dan sebagainya itu insya Allah akan menunjukkan kemauan yang insya Allah sana dan persana yang ada di Sumatera Barat tidaklah sulit dan insya Allah bisa dia rai dia dilakukan dia capai jadi kita saat ini masih berjuang keras karena tiga kekuatan masih dalam kondisi ini data tahun 2016 saya mungkin belum dapat update mungkin Pak Sabrita bisa mengupdate terakhir bagaimana kondisinya dan nadari jumlah desanya pun juga pasti sudah mulai berkurang dan tentu perhatian ini juga sudah menjadi perhatian tidak saja nasional tapi kita di daerah juga menjadikan ini penting kita juga buat tim-tim yang membentuk untuk mengatasi ini dan kami pun telah meluatkan beberapa peraturan gubernur dan juga himboan dan edaran kepada poti wali kota tinggal pelaksanaannya jadi kalau dari Kemenkes juga sudah banyak beberapa panduan-panduan penumpuan SOP dan sebagainya harus kita kerjakan dan kita pun sudah menyusun ke dalam bentuk teknis bagaimana juklaknya juknisnya dan sebetulnya dari cara bagaimana dan perencanaan sebetulnya sudah penumpuan sudah on the track cuman untuk mengisi agar apa yang kita buat on the track itu benar-benar berdampak efektif untuk mengurangi stunting ini mungkin persoalan lapangan misalnya orang itu gak ngerti-ngerti orang tuanya gak paham-paham juga misalnya terus kemudian juga kurang kepedulian sehingga terus anak lahir tanpa asupan yang cukup sehingga tetap masih stunting nah ini persoalan-persoalan ini yang kadang-kadang kita ini susah menghadapi kerata masyarakat sebagai contoh mungkin saya gambarkan di Sumatera Barat ini ya kita semuanya yang sulit adalah karakter disiplin untuk protokol kesehatan covid nah ini satu contoh juga sulit pakai masker pakai depan kita kita jauh dibuka lagi bukannya dia gak ngerti dia ngerti dia tahu tahu juga cuman gak mau gitu aja dibilang gak-gak punya punya di kantong tanahnya ada tiga biji tuh masker tapi gak dipakai capek kita menyampaikan sampai akhirnya begini bahasa putus asanya tunggu deh dia kena korban baru biasa ada nah bener beberapa yang ada dalam ungkapan kata menentang ini covid ini buatan Yahudi lah kemudian ini gak bener apa segala macam pokoknya begitu eh ternyata dia kena positif langsung saya datangin ke rumah sakitnya dia tesimoni dan ternyata dia juga tesimoni koran menyesal dia nah ini apa tunggu menyesal dulu untung dia sehat waktu sehatnya lama nah untung dia sehat belum meninggal gimana nah jadi apakah menunggu starting dulu baru kemudian dia sadar atau kemudian dia apa tahu dulu dapak akibat negatifnya jadi ini sebetulnya persoalan yang kita hadapi sehingga konteks saat ini covid ini pun kita mengalami kewalahannya itu dari bagaimana ya mungkin saya mudah saja menyebut karakter kenapa karakter karena sudah jadi perilaku dia ngerti ngerti paham paham tahu dikasih tahu dia sudah tahu bahkan dia juga bisa ngasih tahu tapi dia jadi jadi udah apa ya udah nah mungkin juga seperti itu tentang stunting jadi untuk edukasi promosi sosialisasi memberi pemahaman bisa kita lakukan tapi menjadi efektif dia kerjakan tergantung dianya sendiri kalau dianya mau merobah bisa berobah menjadi baik kalau dia tidak ya tentu tidak nah ini adalah kondisi kita yang kita hadapi bicara anggaran gak mahal-mahal banget apa sih mahalnya begitu kalau misalnya masa jamban kita siapkan sanitasi pun kita punya program kan karena ini pun tidak kita punya negari desa itu ya Pak Sofidal 800an lebih ya 800 nah 800 lebih banyak nah ini paling cuma berapa nih negari yang kan dan negari ini pun kalau kita fokus lagi cuma beberapa wilayah rumah misalnya jadi itu aja yang kita fokus dan kemudian secara umum kita lihat budayanya sanitasinya lingkungannya itu yang mungkin peran Pemda untuk membenahi supaya memberikan apa yang kondusif yang sehingga tidak terjadi stunting kalau yang siap-siap pribadi ya mungkin tadi sosialisasi edukasi kemudian kita dukungan dengan subsidi untuk makanan asupan khususnya untuk mereka-mereka yang ibu hamil khususnya juga kepada ibu menyusui sampai usia-usia yang disebut usia masa kritis seribu hari itu serasa menjadi penting dan juga peran Pusatlandu untuk menyampaikan pesan-pesan kepada ibu hamil yang datang berkonsultasi termasuk juga Pukesmas untuk mengingatkan pentingnya makanan yang diasuk oleh ibu untuk bayi yang dalam kandungannya serasa itu juga fokus-fokus yang mungkin terarah langsung kepada mereka yang menjadi sasaran target stunting yang bisa kita hindari tapi kalau sudah tua sudah tidak punya potensi melahirkan dan sebagainya mungkin tentu ini tidak menjadi sasaran kita tapi sasarnya kepada mereka dan itu sudah kita lakukan dengan dukungan dari semua pihak jadi Bapak-Ibu yang saya hormati serasa itu yang dapat kami sampaikan dari Sumatera Barat mungkin detilnya saya rasa dari beberapa yang disini ada Pak Savidyal ya saya tidak lihat ini ibu kesehatan mungkin Pak Pak Ucok ya atau mungkin bisa menambahkan paling kurang tapi yang jelas itu yang dapat kami sampaikan kami berterima kasih sekali lagi ya ibu Widya ibu dokter gigi bu dokter acara ini dikursus untuk Sumatera Barat mohon kiranya masuk-masukan informasi dan apa yang perlu kita tidakkan judi menjadi dasar nanti kita ke depan amal sangat dibutuhkan dari webinar ini sekian mohon maaf kalau dikurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Gubernur tadi di awal Pak Gubernur memang terkejut karena secara kultur dan ekonomi dan pendidikan di Sumatera Barat mestinya memang stunting sedikit tapi apakah benar stuntingnya sedikit dan sebagainya kita akan dengarkan dari Pak Dr. Hendra Palawahin bagaimana datanya sebenarnya yang ada sekarang dan mungkin juga disampaikan apa yang sudah dilakukan saat ini hasilnya seperti apa saya persilahkan Pak Dr. Hendra Palawahin untuk mencapai data-data yang ada di Sumatera Barat saya persilahkan waktunya mungkin sekitar 15-20 menit Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada moderator Dr. Dono yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Barat Profesor Dr. Haji Irwan Prayetno Sarjana Psikologi MSC dan Bapak Ibu lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih saya sampaikan kepada Habibie Institute for Public Policy and Governance yang telah menginisiasi terselenggaranya acara ini untuk mempersingkat waktu saya akan memulai peparan saya tentang penampatan EPP GBM oleh lintas sektor dalam penanganan penting kalau boleh saya memaparkan sendiri bisa ya saya baca Pak oke sip silahkan sudah Pak saya baca ya saya akan membaparkan tentang pemanfaatan EPP GBM oleh lintas sektor dalam penanganan samping pada saat ini masalah gizi kesehatan adalah masih banyaknya kasus balita santing dan wasting dimana pada saat ini di seluruh dunia ada 150 juta balita santing dan 50 juta balita wasting saat ini sejak bulan Maret Indonesia menghadapi masalah pandemi COVID untuk Sumatera Barat Alhamdulillah sejak Juni sudah mulai terjadi penurunan COVID dengan grafik yang sudah mulai menurun kasus COVID di Sumatera Barat pertanggal 3 Juli 2020 ada 760 positif meninggal 31 orang sembuh 622 orang yang saat ini mengalami isolasi mandiri dan perawatan ada sekitar 107 orang angka kesembuhan COVID Sumatera Barat juga memperlihatkan hasil yang baik dimana angka kesembuhan untuk Sumatera Barat adalah 81,8% yang berarti di atas angka rata-rata nasional dari data yang dikeluarkan oleh Kemenkes 29 Juni 2020 juga didapatkan angka positif rate untuk Sumatera Barat ada dinilai 1,8% positif rate adalah jumlah kasus positif yang ditemukan dibandingkan dengan spesimen yang diperiksa dikali 100% dan Sumatera Barat menduduki peringkat teratas untuk Indonesia menurut WHO PR yang baik di bawah 5% sumber jauh di bawah ini hal ini membuktikan bahwa pemangku kebijakan sudah mengambil tindakan yang tepat untuk penanganan COVID-19 untuk Sumatera Barat sendiri PR per kabupaten kota didapatkan data terbaik ada di kota Pariaman dan di kota Sawah Lonto di tengah menurunnya kasus COVID-19 di Sumatera Barat tentu kita tidak berhenti hentinya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru dalam masa new normal life COVID-19 pembiasaan penggunaan hand sanitizer pemakaian masker dan lainnya yang tetap kita ingatkan kepada masyarakat kita dalam pandemi COVID-19 kita tidak melupakan permasalahan penanganan samping samping perdefinisi adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai usia 2 tahun setelah lahir sehingga anak tumbuh lebih pendek untuk usianya dan perkembangan otak yang kurang baik berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2045 diperkirakan pada tahun 2030 rasio ketergantungan di Indonesia ada di 46,5% yang berarti pada tahun 2030 usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif jika penanganan terhadap baduta dan balita dilakukan kurang baik maka 15 tahun kemudian pada saat balita kita di usia produktif tidak akan berfungsi secara optimal sehingga bonus demografi yang terjadi tidak sesuai seperti yang diharapkan karena itu penting bagi kita bersama-sama untuk mengupayakan perbaikan pendidikan dan kesehatan bagi balita dan anak untuk mencegah terjadinya samping pada balita kita samping sering terlambat dikenali baru dapat dilihat setelah usia 2 tahun pada saat sang anak bergaul di lingkungannya kita dapatkan anak lebih pendek dibandingkan dengan temannya seperti yang kita lihat anak berusia 2 tahun memiliki tinggi yang sama dengan anak usia 4 tahun anak usia 7 tahun memiliki tinggi yang sama dengan anak umur 7 tahun dampak masalah gizi pada kesehatan dampak masalah gizi pada kesehatan yang pertama adalah terjadinya gagal tumbuh sehingga melahirkan kondisi keadaan anak-anak yang pendek kecil dan kurus hambatan perkembangan kognitif dan motorit gangguan metabolik pada usia dewasanya dimana pada anak-anak yang santing pada masa kecilnya bermasalah gizi pada masa kecilnya didapatkan risiko penyakit diabetes obesitas dan stroke pada usia dewasanya santing juga mengakibatkan terjadinya penurunan kecerdasan pada anak dari penelitian yang dilakukan oleh OECD PISA didapatkan hasil yang sedikit memilukan untuk Indonesia dimana tingkat kecerdasan anak Indonesia berada diurutan 64 terendah dari 65 negara santing juga menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas kerja juga memperburuk kesenjangan dan inequality kesenjangan ekonomi diantara masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur tadi bahwa data risk case das 2013 Sumatera Barat angka santingnya 39,2% pada tahun 2018 sudah turun menjadi 29,9% dan pada tahun 2019 data SSGBI menunjukkan angka santing Sumatera Barat sudah menurun menjadi 27,4% data yang dimiliki Sumatera Barat lebih baik daripada rata-rata nasional selanjutnya kita akan berbicara tentang apa itu EPPGBM EPPGBM adalah suatu sistem untuk memperoleh informasi status gizi individu by name by address baik balita maupun ibu hamil dan mengetahui determinan masalah gizi untuk penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan jadi di EPPGBM ini kita dapat memperlihatkan berapa orang jumlah kasus bermasalah gizi dalam suatu wilayah seharusnya permasalahan gizi dapat kita atasi dengan hasil yang baik jika kita melaksanakan kegiatan posyandu dengan benar sesuai dengan yang kita sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan kenapa pada saat pasien datang ke posyandu maka balita kita ditimbang kemudian dicatat dalam buku catatan yang dilakukan oleh kader oleh KPM bidan desa atau TPG kemudian didapatkan data apakah terjadi kenaikan tidak naik atau turun atau tetap kemudian balita tersebut jika bermasalah dilakukan nasihat gizi untuk dilakukan pemberian makanan tambahan jika perlu dirujuk data pasien-pasien peserta posyandu kemudian diplot ke dalam buku KIA atau KMS namun pada kenyataannya pada saat posyandu kita dapatkan tidak seluruhnya balita yang seharusnya ditimbang datang ke posyandu ini tugas kita bersama untuk mengajak masyarakat untuk membawa balikannya ke posyandu kita juga mendapatkan kenyataan bahwa terjadi ketimpangan di dalam penyampaian data posyandu dimana sebaiknya data posyandu tersebut disampaikan kepada pemerintah desa dalam ini setelah dicatat jumlah pasien di posyandu seharusnya data tersebut diberikan kepada wali negari atau kepada lurah sehingga diharapkan jika kepala wilayah mengetahuinya diharapkan diharapkan dapat ditata laksana dengan lebih baik tapi keadaan yang kita dapatkan sering wali negari tidak tahu atau asalah informasi tentang kondisi balita di wilayahnya seandainya tahu mungkin kasus balita yang bermasalah ini dapat kita tangannya dengan baik setelah penimbangan dilakukan analisa apakah berat badannya naik atau tidak naik atau turun sehingga dapat dilakukan tindakan baik pemberian PMT pemulihan pengobatan atau mungkin rujukan jika diperlukan banyak hal yang bisa dilakukan di posyandu namun kenyataannya masih banyak balita yang tidak mau ke posyandu dan ini jadi PR bagi kita bersama setelah didapatkan data di posyandu dilakukan penginputan ke dalam sistem FPPGBM oleh KPM Bidan Desa atau TPG ke sistem FPPGBM kemudian sistem FPPGBM akan mencatat dan memberikan laporan tentang status gizi dari balita yang dienterikan dan sistem akan memberikan notifikasi jika didapatkan kondisi dari balita yang mengalami gangguan gizi selanjutnya puskesmas akan melakukan validasi konfirmasi dan tindak lanjut terhadap balita yang mengalami persamasalahan gizi tersendut selanjutnya baru dilakukan intervensi spesifik dan intervensi non-spesifik selanjutnya kita berbicara tentang data seperti yang kita sampaikan tadi dari data penimbangan bulat apa yang ada di FPPGBM dari data FPPGBM kita dapatkan data bahwa underweight di Sumatera Barat pada penimbangan balita bulan Februari 2020 yang diupdate 4 Juli 2020 didapatkan bahwa ada 32.978 balita atau 10%-nya berada dalam keadaan underweight data ini dapat dibuat dalam format tingkat kabupaten kecamatan puskesmas maupun nagari sampai ke posyandu dengan by name by address dari data yang ditampilkan didapatkan masih ada 71.970 balita yang belum terpantau pertumbuhannya di sini wali nagari camat atau lintas sektor lainnya dapat menanyakan berapa jumlah kasus gizi kurang dan gizi buruk kepada pihak kesehatan dan bersama-sama mencari jalan untuk memperbaikannya sementara itu jajaran dinas kesehatan kabupaten kota bersama wali negari dan lintas sektor lainnya perlu mengupayakan agar balita yang belum terpantau dapat diminimalisir dari data didapatkan bahwa underweight tertinggi ada di kabupaten sijunjung dan pasaman sedangkan underweight yang rendah ada di solo selatan dan di kota payakundu dari data EPP GBM kita dapatkan juga bahwa di sumber ada 52.545 balita atau 16,1% nya santing angka ini jauh dari data SSGBI 2019 yang menyatakan angka santing di Sumatera Barat 27,4% balita yang santing yang balita santing ini dapat kita tunjukkan by name by address data data ini dapat dibuat dalam format tingkat kabupaten kecamatan puskesmas nagari bahkan sampai ke posyandu dari data yang ditampilkan didapatkan masih ada 73.313 balita yang belum terpantau tinggi badan dibandingkan umurnya di sini wali nagari camat atau lintas sektor lainnya dapat menanyakan berapa jumlah kasus pendek dan sangat pendek kepada pihak kesehatan dan bersama-sama mencari jalan untuk memperbaikannya dari data penimbangan bulan Februari 2020 didapatkan angka santing yang tertinggi ada di Kabupaten Sijunjung Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman sedangkan angka santing rendah didapatkan di Kota Payakumbu dan di Kota Parian Di data FFPGBM kita juga dapat mengetahui bahwa di sumber ada 21.531 atau 6,6% balita kurus dan sangat kurus yang dapat kita tunjukkan by name by address data ini dapat dibuat dalam format tingkat Kabupaten Kecamatan Puskesmas Nagarili bahkan sampai ke Pusyandu dari data yang ditampilkan didapatkan masih ada 73.212 balita yang belum terpantau berat badan bertinggi badannya setiap balita kurus dan sangat kurus seharusnya dapat diberikan PMT karena suatu hal yang sangat disayangkan jika PMT tidak dapat terdistribusi dan masih menumpuk di gudang padahal kita memiliki data balita wasting yang berhak untuk mendapatkan PMT dari data EPPGBM yang ditampilkan kita pihak lintas sektor pihak wali negari dapat meminta datanya kepada pihak puskesmas maupun kepada pihak dinas kesehatan tentang bagaimana kondisi santing wasting dan underweight di wilayahnya berdasarkan level kabupaten level kecamatan level puskesmas sampai ke level posyandu by name by address ini merupakan contoh data yang juga ada di EPPGBM yang menyatakan by name by address kita dapat menunjuk siapa yang menderita hunting wasting di daerah kita kita bisa tahu nama orang tuanya alamatnya kondisinya saat ini di EPPGBM kita juga dapat membandingkan kondisi penimbangan dari bulan ke bulannya dari masing-masing bulan penimbangan seperti yang kita lihat bagaimana kondisi penimbangan bulan Februari 2019 Agustus 2019 dan Februari 2020 ini dapat kita pergunakan untuk mengevaluasi bagaimana upaya yang kita lakukan dalam penanganan hunting hal yang sama juga kita dapat mempergunakan dapat menyandingkan data EPPGBM untuk penanganan hunting wasting dan underweight setiap 6 bulannya ini dapat kita gunakan untuk sebagai bahan evaluasi dari tindakan kita di EPPGBM kita juga dapat melihat bagaimana tindakan yang sudah kita lakukan dalam penanganan hunting di EPPGBM dinyatakan juga tentang data tindakan yang sudah dilakukan pada balita sampai by name by address seperti data yang tertera kita dapat mengetahui bahwa di Kabupaten A terdapat jumlah badita santing yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 490 dan yang diimunisasi sekian kita dapat menindaklanjutinya juga kita dapat mengetahui bagaimana balita santing yang tidak memiliki kartu JKN bagaimana balita santing yang belum memiliki sarana air bersih bagaimana balita santing yang mengalami kecacingan dan bagaimana balita santing yang memiliki jamban sehat atau yang belum memiliki jamban sehat ini juga menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pada balita santing kita dapat membuatnya sampai kepada konsep by name by address kita tahu kita punya data tentang berapa orang di wilayah kita yang mengalami permasalahan gizi bagaimana kondisinya bagaimana kondisi kepesertaan BPJS JKN air bersih cacingan sampai by name by address dari data balita santing yang kita dapatkan alangkah lebih baiknya jika pada saat musrembang di tingkat jorong nagari dan kecamatan sampai ke kabupaten kota pihak puskesmas dan denas kesehatan dapat menyampaikan data dari FPPGBM sebagai dasar dalam mengambil tindakan sebagaimana yang diamanakan aksi ketujuh dalam aksi konvergensi santing alangkah lebih baiknya jika pada saat musrembang tersebut juga dihasilkan rekomendasi rekomendasi yang dihasilkan dari musrembang tentang bagaimana tata laksana tentang permasalahan yang ada di tingkat jorong desa sampai ke kabupaten kota upaya-upaya untuk penanganan santing secara umum penyebab santing adalah infeksi asupan gizi air bersih dan sanitasi pola asuh sosial budaya ekonomi politik karena itu butuh kebersamaan kita butuh kebersamaan lintas sektor dalam penanganannya penanganan santing secara umum dapat dibagi dua yang pertama intervensi spesifik yang biasanya dilakukan oleh jajaran kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat sudah melakukan intervensi spesifik yang dilakukan oleh jajaran kesehatan berupa pemberian suplemen tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil menyusui bayi dan balita promosi dan konseling menyusui PMBA survei lengizi pemberian kapsul vitamin A pelayanan imunisasi dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita dan tata laksana gizi buruk semua kita sudah lakukan dengan baik dari stata yang kita dapatkan bahwa intervensi spesifik cuma mempengaruhi 30% dalam penanganan santing sementara 70% dipengaruhi oleh intervensi sensitif intervensi sensitif meliputi ketersediaan pangan ketersediaan air bersih dan sanitasi pemberdayaan masyarakat peningkatan pengasuhan di tingkat keluarga dan masyarakat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu yang kita ketahui banyak program-program lain di samping kesehatan yang kita sebut dengan intervensi sensitif yang bertujuan untuk penanganan santing di dinasosial kita tahu ada namanya program PKH alangkah lebih baiknya jika data santing yang kita miliki kita sinergikan dengan kegiatan PKH data santing yang kita miliki kita sinergikan dengan kegiatan BKKBN dalam kampung KB alangkah lebih baiknya jika data santing yang kita miliki kita dapat koordinasikan dengan dinas kelautan dan perikatan yang memiliki program kampanye makan ikan dan punya gerakan for ikannya kementerian pertanian jatuh dinas pangan yang memiliki program kawasan rumah pangan lestari dinas PU yang memiliki program bedah rumah dan pansimas seperti yang dijelaskan oleh Pak Gubernur tadi harapan kami dari kesehatan sesuai dengan amanah yang kita jalankan seandainya kita bersinergi bersama-sama untuk menangani santing bersama-sama dengan mempergunakan dana desa dengan baik di program Kementerian Usaha Kecil Menengah punya program untuk penanganan santing bersama-sama kita menanganinya dengan koordinasi yang baik insyaallah harapan kita untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik akan bisa tercapai dalam aksi konvergensi ketujuh yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan adalah pengukuran dan publikasi data santing pengukuran dan publikasi data santing tersebut menjadi dasar bagi untuk tindakan musrembang desa kecamatan yang selanjutnya akan menjadi dasar bagi pembentukan rencana kerja di desa sampai ke kabupaten pentingnya koordinasi dan pemanfaatan data dari aksi ketujuh yaitu pengukuran dan publikasi data santing yang merupakan tanggung jawab dinas kesehatan dalam perencanaan dan penganggaran daerah dalam penanganan santing dari bagan terlihat bahwa proses konvergensi dimulai dari musrembang tingkat desa kecamatan dan seterusnya semua itu disinergikan dengan aksi ketujuh yang menjadi tanggung jawab dinas kesehatan sebagai penanggung jawabnya seandainya 8 aksi konvergensi dapat kita lakukan dengan baik dengan tatanan sebagaimana yang digambarkan oleh bagan dan tercipta sinergi yang baik antara lintas sektor dalam penanganan intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dia harapkan proses penanggulan santing di Sumatera Barat akan berlangsung dengan maksimal karena seandainya semua aksi bisa dilakukan bersama saya yakin kami yakin bahwa penanganan santing akan bisa berlangsung dengan lebih baik waktunya tinggal 3 menit ada pun tantangan dalam aksi ketujuh ini belum semua sasaran teridentifikasi keterbatasan alat antropometri sedemikian penyampaian dari saya tentang data yang bisa kita manfaatkan dari EPP GBM untuk penanggulangan santing oleh lintas sektor maupun lintas program akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Habibi Center yang sudah menganisiasi acara ini salam hormat sama Wali Nagari kawan-kawan di tingkat puskesmas KPM tenaga ahli pendamping desa sebagai unjung tombak pelayanan santing di daerah salam hormat sama kawan-kawan lintas sektor lainnya bersama-sama kita menangani santing akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dr. Hendra Palawahid tadi sudah disampaikan data-data yang ada dari EPPGM EPPBGM yang saya kira cukup detil walaupun nanti kita dengarkan dari Dr. Ahmad Apakah proses pengukurannya sama dari awal dan sebagainya terutama sesudah data itu ada apa yang sudah yang sudah dilakukan dan sebagainya tapi sebelum kita ke Dr. Ahmad saya ingin mengundang Bapak Dr. Antas Haji Sahri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sobatal Barat yang akan menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam penanganan stunting pada masa COVID ini saya persilahkan waktunya sekitar 15 sampai 20 menit kepada Bapak Sahri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dr. Tono yang sebagai moderator yang saya hormati Bapak Bungunur Sumatera Barat Bapak Irwan Parekno Bapak dari Narasumber dan yang saya hormati Ibu Midia dari HBB Center kemudian Bapak Bapak Bipu para peserta webinar yang kami muliakan Kepada kami Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumatera Barat diminta apa upaya-upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penanganan stunting pada masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu yang kami hormati permasalahan yang kita hadapi sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 kemudian dengan diberlakukannya PSBB ekonomi masyarakat di negari dan desa semakin terpuruk bahkan angkat miskinan di desa semakin meningkat akibat dari peluang pekerjaan dan berusaha semakin terbatas sehingga menimbulkan keluarga miskin baru di kedesaan atau di negari sehingga pemerintah melihat kondisi yang seperti ini meluncurkan suatu apa solusinya adalah new normal new normal next next terus next new normal adalah upaya atau skenario kita bagaimana mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi sehingga pada saat new normal perubahan yang harus kita lakukan pertama bagaimana gaya hidup stay home dan membiasakan sering di rumah ini harus kita pertahankan yang kedua perlahan hidup sehat seperti mencuci tangan menjaga kebersihan lingkungan tetap kita melaksanakan yang ketiga optimalisasi virtual ya untuk mengatasi penyebaran melalui kerumunan dan orang-orang kita orang berkumpul kemudian mengembalikan soliditas dan kebersamaan masyarakat desa untuk menghadapi pandemi corona ini next oleh oleh karena itu maka di dagari dan desa perlu kita lakukan penanganan dalam new normal ini kalau dalam bahasa kita di Minangkamau itu barek sama dipikul ringan sama dijinjing artinya yang bersama-sama kita pikul dan ringan itu sama-sama kita jinjing dengan tangan di bidang kesehatan yang harus kita lakukan penangannya mana seperti di laya monitor itu bisa kita baca protokol kesehatan dan lakukan secara ketat cuci tangan pakai sabun pakai masker jaga jarak untuk juga kerja beribadah dan melakukan aktivitas adat lainnya juga harus kita melakukan protokol kesehatan yang kedua bagaimana kita menyediakan depa isolasi rumah aman di negari sesuai dengan protokol gugus tugas COVID-19 kemudian perhatian lebih terhadap anak-anak lansia orang yang penyakit berat bawaan jantung diabetes dan sebagainya ini yang harus dilakukan penanganan di negari dan desa kemudian di bidang ekonomi bagaimana kita Pak wali negari dan kepala desa mempergunakan dari desa hal-hal yang untuk yang produktif yaitu padak karatunai subsidi usaha badan usaha melihat negari kemudian itu bisa di bidang pangan pertenakan pertanian dan sebagainya yang kedua subsidi silang panen itu buat lumbung bersama negari atau antar negari kemudian yang ketiga bagaimana pemberdayaan pertanian reformasi agar dan perhutanan sosial jadi ini upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negari dan desa di dalam new normal ini next ini kebijakan pemerintah penanganan COVID-19 di negari pertama yang kita lakukan pertama bagaimana padat karya tunai jadi ini diperuntukkan bagi orang yang menganggur setengah menganggur kaum yang termajinal ini dilakukan padat karya tunai dengan dana desa setelah dilakukan juga bantuan dana desa tunai yang kedua bagaimana memperkuat perekonomian di desa dan yang ketiga seperti kami sampaikan tadi yaitu memberikan bantuan langsung tunai yaitu 25% bagi negari atau desa yang merima dan desa 800 juta ke bawah dan 30% 800 sampai 1,2 miliar dan 35% itu 1,2 sampai ke atasnya lanjut dana desa untuk penjagaan stunting di Sumatera Barat yang pertama yang sudah kita gunakan bagaimana intervensi gizi spesifik jadi makanan tambahan pemberian makan tambahan gizi vitamin imunisasi ibu hamil dan bayi balita di tahun 2017 itu ada intervensi gizi spesifik itu dilakukan di 167 negari atau desa dengan anggaran hampir 3 miliar dan di 2018 ini bisa kita lihat ini meningkat intervensi gizi spesifik ini yaitu 242 negari dan desa dengan jumlah kegiatan juga 257 sudah 6,7 miliar yang luar biasa di 2019 itu dengan adanya 628 negari dan desa dari 928 negari dan desa jadi di Sumatera Warat ada Pak Tono ada negari 802 dan ada desa 126 jadi untuk intervensi gizi spesifik 2019 itu hampir 25 kemudian intervensi gizi sensitif itu suaranya hilang Mas Dewi suara Pak Safrijel tidak kedengaran Freda mohon suara Pak Safrijel tidak terdengar ini jaringan disananya agak halo Pak Safrijel Pak Safrijel suaranya tidak terdengar tapi posisinya unmute Pak Safrijel mohon maaf suaranya tidak terdengar mungkin teman-teman sekat ada yang punya nomor HPnya Pak Safrijel Riza ini saya lagi kontak beliau oh gitu mohon maaf Pak Safrijel suaranya tidak terdengar apakah Pak Wahid mendengar suara Pak Safrijel tidak Mas Mas Dwi tidak dengar kan tidak dengar tidak dengar Pak Safrijel mungkin bisa dikontak sama Mas Reza ini lagi dikontak belum menyambung dokter Wahid di sana terdengar suara Pak Safrijel kayaknya kayaknya juga freeze tuh mengembangkan dana di Sumatera Barat untuk melatih kader pembangunan manusia yaitu dalam program inovasi desa jadi jadi bagi 928 negari dan desa itu sudah sudah ada kader pembangunan manusianya kenapa ini diluncurkan oleh kementerian dalam ini kementerian desa yang pertama latar belakangnya karena pendidikan dan kesehatan perlu kita lakukan multisektor seperti apa yang disampaikan oleh dokter Wahid tadi jadi memang tidak bisa dilakukan hanya oleh dinas kesehatan oleh dinas pemberdayaan harus semua setelah dan multisektor PU kemudian KB dan sebagainya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wahid tadi kemudian juga kader ini telah dilatih dan syarat dari seorang kader itu pertama ya tentu dia jelas berasal dari desa kemudian kader itu adalah yang sudah terlatih dan berprestasi dan mempunyai pengalaman dalam kegiatan kesehatan atau pendidikan jadi kader pembangunan manusia ini adalah orang-orang yang terpilih yang sudah dilatih yang tugasnya bagaimana mengolah kegiatan kopergensi stunting di desa dan negarinya masing-masing next lanjut jadi ini langkah awal kegiatan yang sudah dilakukan oleh negari dan desa dalam upaya pencegahan stunting hingga akhir tahun 2019 kemarin yaitu pembentukan dan pelatihan kader pembangunan manusia seperti kami sampaikan tadi KPM adalah kader yang bertugas melakukan pendataan sasaran 1000 HPK dan memantau 5 paket lanayan kopergensi penggiatan stunting di negari Desember 2019 ini sudah kita latih 928 kader dan juga di Desember 2019 ini sudah mengikuti pelatihan dasar kemudian rumah desa sehat juga sebagai serta bersama yang merupakan ruang aktivitas bagi warga desa dalam bergotor royong mendorong kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan dan selanjutnya penguatan kelembagaan rumah desa sehat ini bekerjasama dengan Direkturat Promosi Kesehatan dan Ijen Kesmas Kementerian Kesehatan kemudian di Desember 2019 sebanyak 34.992 atau 46,7% desa telah membentuk rumah desa sehat di 928 negari dan desa di Sumatera Barat kemudian fasilitasi rembut stunting juga telah dilakukan di tingkat negari dan desa yaitu suatu perumusawarah antara masyarakat desa dengan pemerintah desa dan badan perwakilan desa untuk membahas pencegahan stunting kemudian di Desember 2019 sebanyak hampir 24.607 74,40% desa di 14 kabupaten kota dan negari lokasi stunting juga telah melakukan rembut stunting dimana sekitar 48% usulannya diakomodir oleh musawarah negari dan musawarah desa dan lanjut ini langkah lanjutan fasilitasi kopergensi penjagaan stunting pada tahun 2020 ini karena angka stunting ini semakin lama semakin tinggi dan juga adanya karena kita pandemi COVID-19 ini terus juga diperlakukan PSBB maka kementerian desa itu meluncurkan satu aplikasi yaitu Human Deployment Worker yaitu aplikasi ini berbasis Android yang diperuntukkan untuk kader pembangunan manusia yang sudah dilatih dalam upaya penjagaan stunting di negari dan desa dengan memfasilitasi pengumpulan data serta mengidentifikasi kesenjangan utama dalam pemberian layanan yang memungkinkan kader lebih efektif mengapokasi pemerintah negari dan desa untuk meningkatkan investasi lima paket layanan saya akan lanjut nah ini mempat dari aplikasi EHDW ini seperti juga disampaikan oleh Pak Wahid tadi tersusunnya big data by name by address tentang stunting jadi kami Pak Wahid juga kementerian desa meluncurkan mempunyai aplikasi juga mempunyai juga data yang punya by name dan by address yang kedua menterpadukan data stunting di negari dan desa yang dapat dimampatkan lintas pemangku kepentingan dalam membangun kolorabelasi di kekuatan-kota provinsi dan pusat yang ketiga memberikan masukan data yang palit dalam menentukan desa yang merah stuntingnya yaitu desa yang memiliki balita stunting 14% dan kondisi indikator ketanan sosial indik bisa membangunnya yaitu nilai kurangnya 6% kemudian memberikan masukan data dan informasi yang faktual tentang permasalahan stunting di negari dan desa sebagai dasar perumuskan kebijakan intervensi program kegiatan dari lintas pemangku kepentingan yang kelima memberikan masukan data dan informasi untuk sistem peringatan dini terhadap kinerja desa dalam mengelola kepergisi kejagaan stunting jadi dengan adanya EHDW ini kita bisa dari pusat provinsi keupatan kecamatan dan desa bisa memantau tentang berkurang atau meningkatnya anak-anak kita yang terkena daripada stunting ini itu mungkin beberapa hal yang perlu kami sampaikan Pak Tono mungkin nanti dalam diskusi lebih lanjut akan lebih berkembang dan kami kembalikan kepada Pak Tono wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Saharijal tadi sudah dipaparkan bagaimana peran dinas pemberdayaan masyarakat terutama dalam mendorong masyarakat terutama di masyarakat desa dalam mendukung upaya stunting Bapak Ibu yang saya hormati sebelum ke Dr. Ahmad Dr. Ahmad ini saya sampaikan bahwa tadi dari arahan Pak Gubernur sebenarnya Pak Gubernur sudah menyiapkan segenap pot pasukannya agar stunting di wilayah Sumatera Barat itu bisa ditangani dengan baik kemudian tadi dari Pak Hendra Pala Wahid Pak Dokter menyampaikan bahwa ada data-data yang by name by address sudah sudah ada termasuk apa yang sudah dilakukan terakhir tadi dari Pak Saharijal dukungan pemerintahan desa yang mendorong agar stunting bisa ditangani dengan baik saya berharap dari Dr. Ahmad nanti mungkin langsung ke arah stuntingnya saja diarahkan apa yang seharusnya dilakukan terutama dari sudut pandang Dr. Ahmad sebagai dokter anak dalam menangani kasus-kasus stunting kita lihat datanya tadi juga sudah ada sehingga teman-teman di Sumatera Barat lebih efektif dan efisien dalam menangani stunting saya persilahkan Dr. Ahmad waktunya sekitar 20 menit baik terima kasih moderator Pak Bapak Gubernur yang kami banggakan Pak Irwan Layitno Sarjana Psikologi MSC beliau akrab dengan saya kebetulan waktu saya jadi Deputi Kesehatan di Kantermento PMK dan waktu jadi Wakil Ketua Kuartin Nasional yang kebetulan waktu itu membuat Undang-Undang Pramuka tahun 2012 beliau Ketua Komisi 10 baik saya kembali tadi saya bangga betul lihat Pak Gubernur dengan jajarannya semua ternyata sudah selesai semua harusnya tidak ada lagi yang stunting seperti itu tapi mari kita coba saya sebagai mungkin karena saya dokter spesialis anak saya akan coba bantu Sumatera Selatan lewat ini strategi spesifik tegah stunting tadi kan yang sensitif sudah banyak disampaikan sudah jalan oleh Pak Gubernur disampaikan nah dalam era ini tadi juga Pak Gubernur sudah sampaikan yang penting adalah jaga jarak tutup masker kemudian apa lagi satu lagi jangan berkumpul ya jaga jarak tutup pakai masker tapi ada germasnya nih olahraga dan makanan bergisi itu saja yang untuk new normal tapi untuk para pelayanan kesehatan mohon yang di rumah sakit dan tutus mas yang mendengar saat ini tolong gunakan Permen kes 27 tahun 2017 tentang PPI penanggulangan pencegahan penanggulangan infeksi bukan ini bukan gizi ini tentang corona dulu ini PPI pencegahan penanggulangan infeksi kalau putus mas ada 7 kalau rumah sakit ada 13 langkah kalau dibaca ini kalau ini dilaksanakan insya Allah tidak ada COVID di kalangan tenaga kesehatan yang terkena karena kita sudah menggunakan ini baik tadi sudah Pak Gubernur sampaikan kembali ke soal stunting tadi disampaikan bahwa targetnya 30,8 berulang-ulang Pak Gubernur sampaikan bahwa kami agak terkejut melihat 30,8 ini saya perlu jelaskan ini angka-angka yang dilakukan berdasarkan riset kesehatan riset kesehatan dasar setiap 5 tahun tahun 2013 2018 kemudian nanti 2023 akan dilaksanakan mereka datang ke daerah-daerah yang menggunakan sensus penduduk tahun 2010 kemarin kan ada penduduk antar sensus tahun 2020 juga ada lagi sensus penduduk sekarang nih lagi dilakukan nanti akan dihitung 2 tahun lagi sehingga kita punya angka-angka ini angka ini adalah riset blok sensus jadi yang dilihat adalah sebuah kumpulan gitu bukan data usik seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Harry ya bahwa itu adalah EP BGM lupakan angka-angka yang ini yang dikeluarkan oleh nasional ini adalah rapot ini adalah rapot Sumatera Barat dinilai sepertiga dari jumlah balitanya adalah stunting tolong pahami stunting tidak mungkin diperbaiki tidak mungkin karena sudah terjadi sudah berakhir tetapi bagi yang stunting di bawah 3 tahun ke bawah masih bisa kita perbaiki tapi yang gisi buruk yang jumlahnya tadi saya pantau dari EPGGM itu 5.562 ditambah dengan gisi kurang 32.978 jadi sekarang sudah ada 40.000 yang nyaris akan jadi stunting saya sebagai dokter anak minta supaya 40.000 itu lewat Pak Gubernur gimana caranya dalam 2 bulan 3 bulan ke depan itu bisa diberikan pengobatan tata laksana gisi buruk sesuai Permenkes nomor 29 tahun 2019 kodenya bagi teman-teman di Pukesmas saya kebetulan surveyor Pukesmas sudah paham benar bahwa diagnosa di Pukesmas 144 penyakit nomor 79 adalah penanggulangan gisi buruk bukan stunting penanggulangan gangguan gisi bukan gisi buruk penanggulangan gangguan gisi jadi tolong masukkan ke nomor 79 diagnosanya jangan ngomong stunting jangan ngomong gisi buruk jangan ngomong gisi kurang tapi di Pukesmas masukkanlah ke dalam gangguan gisi nomor 79 keputusan Menteri Kesehatan nomor 514 tahun 2015 itulah yang menjadi dasar BPJS membayar para kavitas yang ada di Pukesmas itu nah tolong teman-teman di UKM Pak Hendra dan kawan-kawan kan di UKM di Pukesmas itu kalau ketemu yang gisi buruk ketemu yang gisi kurang serahkan kepada dokter atau petugas tenaga medis lainnya yang sudah dilatih tata laksana gisi buruk berikanlah yang namanya PKMK baca lagi Permenkes nomor 29 tahun 2019 jangan semuanya dikerjakan oleh kesehatan masyarakat itu urusannya adalah urusan mencegah dari mulai ibu hamil seribu hari pertama kehidupan tapi ketika kita temukan yang gisi buruk itu urusannya dokter tolong obatin sama dokter-dokternya yang 40 ribu ini karena nyaris tahun 2023 ini akan jadi stunting 40 ribu itu nah jadi supaya lebih tertuju nanti kita lihat lagi ya contoh ini ini di kabupaten lain Pak ada anak umurnya 23 bulan tadi juga diceritakan ya 23 bulan 23 bulan ini beratnya 7.200 tinggi badannya 60 cm pakai lagu Permenkes nomor 29 temukan kasus-kasus ini oleh petugas gisi di posyandu petugas tadi kader pembangunan manusia yang jumlahnya 928 cari ini gubernur Jawa Tengah dengan HP-nya minta cari yang gisi buruk cari yang gisi kurang kumpulkan bikinkan peta PWS pemantuan wilayah setempat langsung tangani oleh tim busus untuk menanggulangi ini saya tim busus itu jadi saya ngajarkan sekarang KMK 514 2015 PNPK itu Pedoman Nasional Penanggulangan Klinis ada 144 yang ditangani putus mas kalau dimasukkan ke rumah sakit di sana ada dokter anak semua dokter anak se-Indonesia sudah diperintahkan Ketua PPI Idai Dokter Aman Pulungan supaya menangani gisi ini dan kodenya tolong Inasib Gisi 411 412 413 411 untuk yang ringan 412 untuk yang gisi sedang 413 untuk gisi buruk nanti dibayar oleh BPJS 6 juta 7 juta 9 juta saya kebetulan 4 tahun Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yang mengurus BPJS Pak Tono juga tuh yang moderator itu beliau sekarang anggota DJSN beliau menggantikan saya di sana nah jadi intinya adalah kami dari BPJS Alhamdulillah gak pernah ditagihkan padahal jadi sedih angka gisi buruknya 4562 menunggu dan sebagainya panjang lebar birokrasi padahal sekarang tidak usah rapat lagi ini kerjakan oleh para dokter HBB Institute meminta misalnya nanti Pak Hendra aja dokter Kukesma semuanya 2-3 orang dokter UKM UKP dan Pekang Gisi kita latih dengan tata laksana ini udah selesai nanti mereka yang mengerjakan nah jadi yang kader pembangunan manusia menyerahkan kepada para dokter itu selesai itu KMK nomor 29 ini juga anak ini ini harus diselesaikan gampang Pak kita lihat ya berat badan sesuaikan dengan umur umur tersebut dikasih apa ini beratnya 7200 umurnya 23 bulan kalau 7200 sama dengan anak umur berapa waktu lahir 2500 sampai 4 kilo semua pada tahu itu 3 kilo lah waktu lahir 1 tahun 3 kali berat badan lahir 9 kilo 5-6 bulan 2 kali berat badan lahir 6 kilo jadi ini sama dengan anak 6-7 bulan padahal anaknya 23 bulan anak-anak ini kalau masih di bawah 3 tahun di bawah 3 tahun aja lah jangan 2 tahun 3 tahun segera diobati dengan PKMK panganusus medisusus naiklah insyaallah sudah dikerjakan di 108 kabupaten kota dan hampir naiknya semua 30-40% selesai itu saya kebetulan orang Tangerang Selatan ada 59 orang kira-kira 6 bulan yang lalu dikumpulkan kita intervensi Alhamdulillah hanya dalam waktu 3-4 bulan sekarang tinggal 16 orang 16 orang nggak bisa diperbaiki karena penyakitnya jadi stunting ini disebabkan oleh 2 oleh yang namanya asupan gisi yang kurang yang tidak adekuat tidak optimal satu lagi penyakit yang berulang-ulang nah yang di luarnya lagi baru karena air bersih jaman kemiskinan dan sebagainya sekarang kita dekati dulu ini kalau yang sakit-sakit ini sebagian besar 67%nya TBC obatilah dengan obat-obatan anti-TBC yang 3 macam itu INH rimpamisin pas atau etam butol ada di Pukesmas jangan dilihat yang lainnya dilihat INH-nya INH-nya 10 kg per kg berat badan ini kan 7200 kasih 75 mili yang INH-nya rimpamisin sama yang lainnya nggak usah dibutung jadi ada kan tablet 75 tablet 100 150 ada di Pukesmas berikan ini jadi hanya jangan hanya PMT jangan hanya biskuit ini nggak bisa dikasih biskuit jadi Pak Gubernur mohon maaf sekali jangan dibelikan biskuit semua tadi Pak Saprija mohon maaf jangan semua diberikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat penambahan makanan tambahan untuk yang sehat yang gisinya mau mengarah kekurang tapi yang sudah gisi buruk ini mereka nggak bisa dapat lagi biskuit nggak usah dikasih biskuit dia tuh harus dikasih makanan cair namanya formula 75 formula 100 formula 150 para dokter sudah paham tapi para dokter di Pukesmas nggak pernah dirujuk oleh UKM yang orang isi tadi jadi sinergitas antar program menjadi sangat penting kami sudah mengandalkan penelitian di 69 Pukesmas di hampir 108 kabupaten kota IDAI sudah datang ke seluruh 184 kabupaten kota mengajarkan buku KIA mengajarkan penataan ini baik nah ini sama semua gambarnya ini alat-alat ini kalau ngukurnya beda ya beda ini alatnya harus apa bedanya ini kalau yang 0 2 tahun harus ditidurkan jangan diberdirikan kalau sudah 25 bulan ke atas baru diberdirikan nah saya nggak tahu yang ngukur-ngukur FPGGM mengerti tidak ini semua alatnya ada nggak tidak seperti ini nah dana desa dipakai bisa beli alat-alat ini begitu Pak sehingga posyandunya kebagian alat ini tidak boleh sekedarnya kalau sekedarnya angkanya juga hasilnya sekedarnya tapi saya percaya dengan hasil FPGGM ini yang belum diukur kan 72 ribu lagi itu 72 ribu 970 tadi saya dapat saya catat ini jadi kalau dilihat yang sudah diukur 328 ribu jadi yang sudah diukur 70% 30% yang belum diukur anggap aja benar jadi kita membutuhkan 40 ribu orang ini nyaris akan jadi stunting tidak akan lulus SD yang membahayakan kualitas hidup orang Sumba gitu ya nah ini alat-alatnya ini sudah dirubah kemarin tanggal 20 Juli tahun 2020 dengan kurva yang baru kurva yang baru kurvanya tetap WHO tetapi bukunya baru ya mungkin sudah pada tahu kalau tidak tahu nanti WA saya saja nanti saya berikan soft copy-nya nah tadi intervensi spesifik sudah sensitive sudah spesifik yang ini nah ini keputusan Menteri Kesehatan nomor 29 kemudian ini edaran Menteri Kesehatan yang kemarin yang baru satu bulan tadi tidak boleh ada refocusing Presiden bilang tidak boleh direfocusing 5 program utama datang lagi Menteri Keuangan tidak boleh direfocusing datang lagi Depdagri Patito tidak boleh direfocusing apa penurunan angka matian ibu dan neonatal penurunan TBC cakupan imunisasi penanggulangan stunting dan pencegahan penyakit tidak menular itu tidak boleh ada anggaran yang dicorek itu sudah jadi patsunnya semua menteri nah disini dibilangkan dibacakan penyelenggaran penanggulangan masalah gisi bagi anak akibat penyakit sebagaimana dimaksud dilakukan oleh surveillance gisi dan penemuan kasus meja 1 pendaftaran meja 2 penimbangan meja 3 pencatatan meja 4 penyeluhan meja 5 pelayanan kesehatan jadi ini semua tolong selama pandemi gunakan komter datang ke rumah-rumah tadi saya sangat senang sekali sudah ada FPGGM angkanya sudah mudah saya tinggal lihat aja nanti kita bicara bersama bagaimana menanggulangi yang 40 ribu ini bagi-bagi dengan nagari-nagari insyaallah selesai kalau perlu dirgian desanya kita datangkan nah ini alat-alat ini semua sudah ada Pak di Purkesmas ini SDTK untuk keterampilannya kalau saja mereka itu lihat waktu lahir otak kita cuma 25% tapi setelah 2 tahun jadi 86% setelah 3 tahun 6 tahun jadi 96% jadi dia naik kalau ini kurang gisi gisi buruk gisi kurang alergi susu ibu berpenyakit TBC penyakit-penyakit lain yang sebenarnya mudah diobati karena gak pernah diceritakan secara komprehensif kalau yang di luar keluarganya miskin dan sebagainya saya yakin sudah banyak yang menyentuh dan karena kementerian lembaganya sudah banyak sekali tinggal diarahkan tapi yang khusus seluar kepentingan UKP upaya kesehatan perorangan dengan dokter nah mari kita bereskan segrek ini pembentukan otak yang seribu hari pertama kehidupan 25% ini semuanya untuk membuat otak jadi kalau Bapak punya uang 2 juta beli HP dapat HP tapi HP-nya HP yang diisi program seribu atau foto seribu 10 ribu langsung hang harusnya cari yang S10 atau misalnya yang sekarang berapa lagi 12 berapa lagi yang penting sekian yang harganya pasti belas juta pasti dia anaknya pintar semua nah ini ada 30% ada sekitar 40 ribu anak balita yang membutuhkan harapan kita I am eating saya sedang makan I am speaking saya sedang ngomong I am stunting saya sedang menuju ke pendek saya sedang menuju ke pendek stunting itu sebabkan oleh dua kurang makan dan satu lagi penyakit kalau kurang makannya harus makan sesuai dengan umurnya air susu ibu saya cocok sekali 6 bulan sampai 1 tahun berikan pendamping asik berikan makanan-makanan lokalnya itu bagi yang normal semua yang 70% tapi ketika diukur di bawah garis merah diukur di bawah garis ini segera kirim ke putus mas tangani dengan tata laksana saya tadi tergagum sekali Pak Gubernur apa semua ini semua saya nungguin tugas saya apa pas tata laksana gisi buruk bulion nulis di nomor 16 adalah tata laksana gisi buruk padahal ini sangat penting bagi yang 40.000 orang tadi yang sehat-sehat yang masih sehat biarkan orang tuanya dia bimbing disuruhkan sebagainya tapi bagi yang ini urusannya urusan dokter urusannya urusan dokter urusannya kita semua yang nangani yang mengerti jadi segera laksanakan gisi buruk sesuai permen kes nomor 29 jelas ya ini mah petunjuk dari Kementerian Kesehatan Pertahan Selama COVID pakai home care ini semuanya sudah ada tadi ini adaptasinya nah jadi tolong 260 kabupaten 19 kabupaten kota saya juga punya datanya yang paling jelek tadi ada tiga katanya mana tadi Pasaman ya Pasaman mana Kabupaten Pasaman Barat Pasaman sama Solok ya jadi mumpung ada Gebrung Minang saya kebetulan akrab dengan orang-orang Minang Pak saya orang Banten ya tapi memantu saya juga orang Padang teman-teman saya banyak sekali di sekolah yang Padang sahabat-sahabat saya jadi saya sering sekali ke Padang nah karena itu maka ketika angka ini mari kita sama-sama petakan kerjakan orang kaya bukan orang yang ngumpulin-ngumpulin harta orang kaya orang yang bisa membagi kebahagiaan bagi orang lain 40 ribu anak balita di Padang gisi kurang dan gisi buruk mari kita selesaikan dalam tiga bulan ini semua peraturannya sudah ada Pak jadi puskesmas tolong dilihat saya surveyor puskesmas datang ke puskesmas begini semua Pak lihat detilannya nah saya yakin dengan EPGGM tadi yang disampaikan Pak Hendrik itu ada tulisannya gisi sangat buruk gisi sangat kurang katanya tadi beratnya sangat kurang saya catat langsung yang beginian berarti berarti peta wilayahnya sudah ada di Pasar Prijal tadi ada nagari ada desa kita tangani masa ini harus ditangani sampai Jakarta waduh orang Padang itu kan gebu minang yang biasa bergotong royong sangat kuat makanannya enak enak mari kita beresin anak-anak ini itu surat nomor 4 berapa ya ayat berapa tuh mengatakan jangan meninggalkan anak-anak kita yang tidak sejahtera nah ini masa kita tinggalkan aduh saya sangat dekat dengan apa akrab dengan Pak Gubernur jadi kita ini beresin kita dukung Pak Gubernur beresin ini selesaikan ini sehingga beliau apa sekali tadi data-datanya saya nah karena itu para dokter paham benar bahwa menanggulangi ini kodenya E 3 1 1 3 1 2 3 1 4 eh 1 3 ya gangguan gisi ringan gangguan gisi sedang gangguan gisi berat saya tanya lagi kalau COVID apa kodenya diagnosannya supaya bisa dibayar oleh Kementerian Kesehatan kodenya adalah 422 421 kalau sudah terkonfirmasi 422 5 kali swabnya kalau 421 baru suspek rapid test atau apa kita masukkan ke suspek itu kodenya 421 eh 421 dibayar 12 jutaan kalau ini 15 juta kan kira-kira begitulah angkanya ini lihat sedih gak Pak lihat seperti ini jadi kalau saya minta Puskesmas mempresentasikan gisi buruk seperti ini kita tangkap tadi saya lihat sekali ada nomor induk kependudukannya mudah sekali dengan pikir semua Puskesmas sudah punya pikir Pak tapi ditangani UKP jadi sekarang orang gisi datanglah ke pendaftaran masukkanlah orang-orang gisi buruk ini pikirnya keluarkanlah medical recordnya harus kita uruskan bersama-sama ini saya datang ke Puskesmas Puskesmas termasuk Puskesmas Sumatera Barat Pak kumpulkan saya tinggal minta mana EPGGM-nya sudah tadi ditunjukin mana PWS-nya pemanduan wilayah sepatnya cari bayi-nibay adresnya nah kita bacain sama-sama Permenkes 29 penyelenggaraan penanggulangan masalah gisi bagi anak akibat penyakit sebagaimana dimaksud dilakukan melalui surveillance gisi oleh petugas gisi buskesmas penemuan kasus sudah ditemukan kasusnya di EPGGM 40 ribu yang gisi kurang dan gisi buruk mau diapakan itu jadi angka-angka saja mari kita gunakan tadi Pak Herri sudah katakan minta semua tenaga kesehatan minta semua kementerian dan lembaga minta lagi SKPD-SKPD untuk membereskan ini dan saya siakin Pak Gubernur mampu menyelesaikan itu semua dan tadi laporannya sudah bagus semua tapi yang tata laksana mari kita bereskan beresiko gagal tumbuh gisi kurang gisi buruk karena itu maka angka-angkanya ini ini semuanya ada di Permenkes 29 ini contoh saya datang ke Sumedang saya datang ke Sumedang karena Sumedang masuk yang anggarannya rendah waktu itu kita datangin aja donor CSR dari BUMN oke kita bantu saya datang ke Kecamatan kita mintakan EPGGM-nya kan tadi sama nih EPGGM-nya ini ada kan yang gisi buruk gisi kurang kita kumpulkan sudah kumpulkan latih dokter putesmasnya kasih semuanya yang disaratkan oleh Permenkes 29 Alhamdulillah dalam 2 bulan 3 bulan sudah 80% 60% itu berhasil selesai jadi kita bisa berpindah ke tempat lain ke tempat lain jadi kalau bahasa Sunda bilang jadi tidak meninggalkan sisa kita bereskan kita rempuk bersama-sama saya 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 beresin ini Pak ini di RW saya ini di Sumedang November 2019 kan baru nih sebelum COVID ini orang-orangnya kita datangin Pak disini hanya 10% tadi kata Pak Nda katanya 10% baik Bapak dan Ibu sekalian kalau memerlukan sesuatu silahkan hubungi saya saya diumumin aja lah nanti juga saya WA ada staff-staff yang bisa jawab 0811 831 838 kita bereskan ngebereskannya gimana SOP-nya sudah ada Permenkes nomor 29 tahun 2019 orangnya petugas-petugasnya sinergitas UKM dan UKP kita latih kalau belum dilatih nanti minta ke Bu Widya supaya bikin pelatihan para dokter kukes mas seluruh wilayah Sumatera Barat udah gitu selesai kalau perlu Profesor Damayanti suruh datang Ketua IDAI yang bidang nutrisinya kalau enggak nanti dokter-dokter anak kita latih disini nah udah selesai tolong sediakan bahasa Sunda mawaragatnya sarana-prasarananya yaitu minumannya nama nama dagang nama dagang nama programnya kan PKMK pangan khusus medis khusus nama bahasa kedokterannya special formula jadi bukan soal-soal asik tapi dia itu sudah kekurangan asik kekurangan makanan pedamping asik dan sebagainya ini penyakit-penyakit semua saya yakin dengan ready use to drink namanya RDS ready use to drink kita bisa menyelesaikannya di rumah sakit namanya makanan sonde mungkin disini ada yang persagi tolong berikan makanan sonde yang kalorinya 100 150 kan dihitung sama dokternya yang komposisinya kalau kita makan asik karbohidrat ini sudah berubah glukosa kalau kita makan ikan makan rendang itu protein proteinnya singgi dicernakan oleh enzimnya jadilah namanya asam amino anak ini enzimnya kagak ada sehingga gak bisa kalau makan nasi jadi nasi lagi kalau makan rendang keluarnya rendang lagi karena gak pernah dicernakan gak naik-naik harusnya dikasih asam amino dikasih karbohidrat dikasih asam lemak kasih mikronutrien kasih ZN kasih FE kasih vitamin sebagainya masukin ke sondernya tungguin bersama dokternya sama ibunya diliatin biasanya dua minggu udah naik di rumah-rumah diputus mas-putus mas aja dihitungnya di pandeglang di lebak di banyak lah pemain kota waringin timur itu sudah mengerjakan seperti itu sekarang tinggal di padang mari kita bereskan tapi ini hanya 30% karena 70% nya kan persoalannya yang spesifik yang sensitif tadi yang melibatkan berbagai program baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tonok sudah ya terima kasih dokter Ahmad tadi sudah disampaikan apa yang harus dilakukan terutama untuk yang gizi buruk Bapak Ibu yang saya hormati dari rangkaian apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur kemudian disampaikan oleh Pak Dr. Hendral Palawahid kemudian disambung oleh Pak Shah Rizal Pak Shah Rizal kemudian disambung dengan dokter Ahmad tadi kita sudah dapat gambaran apa yang harus kita lakukan oleh karena itu sekarang kita membahas ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat chat oleh karena itu saya akan mulai kepada Pak ini dulu Pak Dr. Hendral Palawahid dari data yang ada itu Pak Dr. Hendral Palawahid tadi ada 32.000 atau sekitar 40.000 orang yang mengalami gizi kurang dan kemudian masih ada sekitar 72.000 itu yang memang belum terdeteksi yang saya ingin dapat gambaran sebenarnya apakah semua yang dilakukan pengukuran itu sudah dengan pengukuran yang standar satu itu yang kedua ada juga dari pertanyaan dari chat ini menyebutkan saya pendamping di desa bagaimana cara mendapatkan data untuk itu saya persilahkan Pak Dr. Hendral Palawahid untuk dua pertanyaan itu dulu terima kasih Bapak saya langsung jawab kalau untuk keakuratan kita sudah melakukan secara maksimal di mana kita sudah melatih tenaga kader untuk melakukan pengukuran penggunaan alat ukur dengan benar tapi untuk kita selalu juga berupaya untuk melakukan peningkatan untuk itu dengan harapan dukungan dari instansi lain dari lintas sektor jika memungkinkan menganggarkan pelatihan untuk tenaga kader dalam pengukuran ini harapan kita jika ada dukungan dari instansi lain untuk mengadakan pelatihan kader seperti yang dilakukan oleh di tingkat negari harapan kita tentu semakin baik tapi secara pribadi sampai hari ini saya masih meyakini bahwa kawan-kawan di puskesmas kawan-kawan di pusyandu sudah melakukannya dengan baik untuk pertanyaan kedua bagaimana pihak instansi lain mendapatkan data EPP GBM tersebut pihak negari pihak lintas sektor dapat meminta data tersebut dengan bersurat kepada puskesmas dengan bersurat kepada dinas kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa data samping kita punya sampai ketingkatan by name by address kita punya data samping sampai ketingkat posyandu kecamatan puskesmas kabupaten bahkan sampai ke provinsi yang kedua sebetulnya data tersebut seperti yang saya sampaikan bisa kita pakai pada saat musrembang di tingkat jorong musrembang di tingkat desa musrembang di tingkat kecamatan karena amanat dari aksi konvergensi sebetulnya fungsi dari dinas kesehatan adalah sebagai pusat informasi data itulah yang kita pakai sebagai dasar untuk mengambil tindak lanjut terhadap kasus anti jadi kata kuncinya ada dua seharusnya data EPP GBM tersebut dipaparkan pada saat musrembang tingkat jorong tingkat desa maupun tingkat di atasnya yang kedua bisa langsung instansi lintas sektor meminta data tersebut kepada puskesmas maupun kepada dinas kesehatan tingkat kabupaten harapan harapan saya malah instansi lain mempergunakan data EPP GBM tersebut alangkah sayangnya kalau jelas orang santing mendapatkan bantuan dari PKH orang santing mendapat prioritas untuk BPJS penerima bantuan iuran keluarga santing mendapat prioritas untuk program KRPL dan sebagainya itu harapan saya dan saya sangat hormat sama KBB institut yang inisiasi kegiatan ini karena saya dari dulu ingin menyampaikan hal ini sama pihak instansi lintas sektor sebagai laporan sama Pak Gubernur walaupun dengan 73.000 yang belum terpantau berdasarkan data terputus Pak Wahid terputus terputus dengan lain silahkan Pak selanjutnya saya laporkan kepada Pak Gubernur juga bahwa walaupun kita memiliki yang belum terpantau 70% tapi berdasarkan data yang kami laporkan ke Kementerian Kesehatan bahwa pengentrian Sumatera Barat adalah yang tertinggi se-Indonesia kami bertermasuk tertinggi ke-1 ke-2 ke-3 dalam pengentrian EPP GBM jadi yang kami entrykan ke EPP GBM sudah termasuk cukup banyak sebenikian dulu jawabannya Pak terima kasih baik terima kasih Pak Wahid ada satu lagi pertanyaan yang memang muncul dari data tadi apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat terutama dalam tata laksana Gijiburu menyambung dari penjelasan dokter Rahmat tadi apakah pemberian PKMK sudah dilakukan di Sumatera Barat Pak silahkan Pak terhadap tata laksananya kami sudah melakukan secara maksimal dengan hasil angka santeng kami jauh di bawah SSGBI SSGBI menyatakan sumbar angka santengnya 27,4 kenyataannya data EPP GBM kami ada di 16,1% yang kedua terhadap tata laksana intervensi spesifik kita sudah melakukan semuanya kita sudah berikan pemberian makanan tambahan kita sudah melakukan distribusi tablet FE kita juga sudah berkoordinasi dengan lintas sektor maaf terputus lagi bawahnya di mute mohon di maaf terputus lagi harapan saya koordinasi dengan lintas sektor bisa dilakukan lebih baik lagi baik terima kasih Pak Wahid dari penjelasannya nanti terakhir saya ke Pak Gubernur sebelum ke Pak Gubernur ke Pak Safrizal ingin saya sampaikan tadi ada pertanyaan ada juga yang menginformasikan bahwa ada refocusing di satu kabupaten saya tidak sebut satu kabupaten tapi ternyata sebenarnya untuk stunting kemudian di cancel karena bupatinya menyuruh untuk ke COVID itu satu apakah informasi itu benar tidak yang kedua bagaimana daerah yang tidak dapat dana desa itu juga ada pertanyaan dari teman-teman di chat Q&A kemudian yang ketiga bagaimana mengoptimalkan atau memberdayakan kader karena itu juga penting di bagian itu mungkin Pak Saharijal bisa menjawab tiga pertanyaan itu terima kasih Pak Tono Dengar Pak Tono Dengar Dengar Oke Jadi Pak Tono berdasarkan Permendes nomor 6 tahun 2020 Pak Tono bahwa dana desa di seluruh Indonesia bagi kabupaten kota yang mendapat dana desa kalau di Sumatera Barat itu ada 12 kabupaten yang mendapat dana desa dan dua kota jadi berarti ada lima kota yang gak mendapat yaitu kota Padang kota Bukit Tinggi kota Payakumbu kota Solok kota Padang Panjang ada dua kota yang mendapat dana desa yaitu kota Sawalunto dan kota Pariaman ada kebijakan di dalam Permendes 6 2020 akibat COVID dan diberlakukan PSBB maka dana desa itu hampir semuanya dikunakan untuk jaringan pengamanan sosial itu diberikan BLT dana desa Pak Tono jadi bukan keinginan kepala daerah melakukan refocusing tapi karena ini perintah dari regulasi dari pusat kenapa ada BLT itu ada bermacam-macam ada dari kemensos ada dari provinsi ada dari kabupaten dan ada dari BLT dan resa ada kalau dari kabupaten tentu karena BLT ini karena orang yang terdampak kehilangan pekerjaan dan miskin akibat COVID ini semakin membengkak sehingga kepala daerah dana-dana yang sudah dialokasikan untuk stunting ini ini semuanya ditarik mulai dari tingkat provinsi kabupaten kota termasuk juga dari dana-dana resa jadi ini memang harus dilakukan oleh kabupaten kota kemudian juga oleh pemerintahan negari dan desa karena memang akibat COVID ini sangat luar biasa orang kehilangan pekerjaan sehingga dia jadi miskin orang miskin tanpa miskin lagi karena memang orang disuruh semua berdiam di rumah tidak melakukan aktivitas kekuali yang sangat-sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh kita dari masyarakat atau warga kemudian tadi juga bagaimana kalau ada kota yang tidak mendapat dana desa tadi ada lima kota kita tidak mendapatkan desa kota padang padang panjang bukit tinggi payakumbu dan solok ya tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah kita kami di provinsi dan kota itu sendiri karena memang dari APBD nya harus kita sediakan tadi disampaikan oleh Pak Wahid dari provinsi APBD provinsi sudah intervensi terhadap penanganan anak-anak kita yang kena stunting termasuk juga kota-kota ada kota padang seperti padang payakumbu padang panjang bukit tinggi dan solok kenapa ini di refocusing karena memang tidak mampu lagi karena pendapatan negara berkurang pendapatan asli kabupaten juga berkurang tidak masuk karena orang tidak melakukan aktivitas sehingga ia memang terpasar di repocusing Pak Tono kemudian bagaimana mengoptimalkan KADER jadi memang di 2020 ini semuanya sudah sangat-sangat terbatas karena semua memang dananya pertama memang digunakan semua untuk penanganan COVID tidak ada lagi dan kita di OPD provinsi termasuk dinas kesehatan juga itu sudah diambil hampir 70% untuk penanganan COVID dan hanya tinggal untuk biaya-biaya rutin saja jadi optimal KADER peningkatan kapasitas bagi KADER ini memang di 2020 tidak bisa kita lakukan dan kita coba kita anggarkan lagi di 2021 dan ini tentu menjadi perhatian kita semua dan nanti kami bersama dinas kesehatan akan melaporkan kondisi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 memang jelas-jelas stunting akan meningkat dan tidak diangkat 16% seperti yang pada angkas 2019 seperti yang sampaikan oleh Pak Dr. Wahid tadi oleh karena itu memang tidak ada jalan lain ini penanganan stunting harus multi-sektor dan tidak ada yang tidak ikut dalam ini kenapa secara kultural seperti katakan Pak Gunur tidak mungkin orang semata barat itu Pak Tono anaknya stunting tidak mungkin kultural karena kita daerah pantai kemudian juga mempunyai perikanan yang sangat luas dengan darat laut dan sebagainya dan juga pertanian yang hasilnya yang melimpah tidak mungkin tapi ini mungkin juga perilaku-perilaku yang terjadi di tengah-tengah pesakat yang memperhatikan gizi anak yang seribu hari yang harus kita perhatikan kadang-kadang ini terabaikan ini lebih-lebih pada COVID ini Pak Tono jadi kemudian tadi ada juga disampaikan oleh Pak Dr. Wahid tadi dari Dinas Kesehatan saya mohon Pak jajaran Dinas Kesehatan di dalam kita musrenbang negari dan desa yang diadakan setiap tahun itu oleh pemerintah pemerintahan negari dan desa itu kepala Pukesmas harus hadir Pak mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore sehingga nanti dalam menentukan prioritas-prioritas penggunaan desa di 2021 nanti bisa kepala Pukesmas atau dokter yang ditunjuk untuk hadir memaparkan ini data di negari bapak-bapak ibu-ibu para peserta Pak Wali Bamos BPD ini data stunting di negari kita ini oleh karena ini ini harus kita lakukan kita tindak lanjuti tentu dengan program-program yang telah dipaparkan tadi oleh Pak Rahman dengan juga Pak Wahid tentu ini diintervensi di samping juga dari dana provinsi dan kabupaten kota itu Pak Tono baik terima kasih Pak Safrija Pak Gubernur masih ada Pak Gubernur mungkin mungkin beliau Pak karena memang beberapa ada tugas lain tadi jadi beliau sudah meninggalkan tempat karena memang jadwal beliau sangat padat dan begitu Pak Tono tadi ada beliau WA saya S Masih ada Masih ada Masih ada Tadi ada rencana mau tapi menarik sekali saya ikut sampai akhir Pak Gubernur ini saya merangkum dari beberapa yang disampaikan yang pertama secara datanya ada secara presentasi memang lebih rendah dari data nasional tapi kalau kita lihat jumlahnya itu adalah jumlah yang cukup besar ada 32.000 yang giji kurang bahkan ke arah giji buruk sekitar 10% belum lagi ada yang memang belum terukur belum datang dia sekitar 70.000-an seperti itu tadi barusan disampaikan oleh Pak Safri Jal bahwa sebagian dana itu dialihkan untuk penanganan COVID itu saya ingin pertimbangan Pak Gubernur dan yang terakhir kaitan dengan tadi jumlah anak yang 32.000 yang 70.000 yang belum tercover karena memang dia tidak datang adanya reka fusing dengan apa yang disampaikan sama Dr. Ahmad tadi mestinya anak-anak yang tadi potensi untuk stunting karena dia gijinya bermasalah itu dikasih PKMK karena pengalaman Dr. Ahmad dan teman-teman PK MKI makanan yang khusus artinya dalam intervensi dalam dua bulan saja sudah bisa menyelamatkan masa depannya saya ingin komentar Pak Gubernur untuk hal itu terima kasih Pak Gubernur terima kasih ya Pak Tono jadi begini untuk refocusing dan relokasi itu betul tadi Pak Rahmat menyampaikan bahwa dana yang dibolehkan ada beberapa dan yang tidak dibolehkan juga ada diantara yang tidak dibolehkan adalah dana-dana dari APBN yaitu DAK untuk Dinas Kesehatan jadi DAK dari Dinas Kesehatan yang datangnya dari APBN itu tidak boleh dialihkan untuk diluar dari urusan kesehatan termasuk juga urusan-urusan yang sudah dijadwalkan untuk santing misalnya jadi yang dibolehkan untuk direlokasi dan refocusing adalah DAK dari APBN yang syufatnya fisik untuk PU untuk irigasi untuk lain-lain sebagainya di luar dari kesehatan jadi di luar dari kesehatan kalau pendidikan yang juga tidak boleh adalah untuk yang dana untuk operasional sekolah jadi dua poin itu yang tidak boleh untuk dialihkan ke COVID selebihnya bisa dialihkan ke COVID dan bahkan diwajibkan kita harus minimal 50% dari belanja modal pengadaan barang jasa itu harus minimal diarahkan semuanya ke COVID dan semua kegiatan kita hampir tidak ada lagi jadi untuk rapat pasti tidak ada perjalanan dinas pun tidak ada untuk kegiatan-kegiatan lain tidak ada jadi hanya yang rutinan yang sifatnya wajib saja yang itu wajib pun juga sudah habis jadi itu jadi saya ingin kualifikasi bahwa tidak ada tetapi untuk yang di bawah desa negari ini mungkin Pak Sarja bisa kuatkan juga itu memang sudah dipatok juga misalnya 800 juta untuk sebuah desa itu harus 25% dipotong untuk bantuan langsung tunai itu berarti untuk COVID juga itu yang terdapat COVID kemudian yang 800 sampai 1,2 miliar itu 30% dipotong kemudian di atas 1,2 miliar itu dipotong 35% itu untuk bantuan langsung tunai dan untuk sisanya itu memang ada sebagian yang sudah terpakai oleh mereka karena ini kan bulan Maret ya Januari Februari sudah terpakai tapi juga diarahkan juga untuk kepentingan-kepentingan COVID yang ada di desa atau di negari nah jadi sebetulnya kalau tadi ada yang menyitir bahwa untuk dana desa atau negari itu bisa saja terjadi karena kalau yang dilarang keras untuk tidak boleh diri lekas diri refocusing itu adalah dana dari DAK dana dari APBN dan itu memang tidak kita alihkan kecuali untuk memang untuk kesehatan termasuk DAK kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan tapi kalau Dinas Kesehatan sendiri yang sebagai SKPD mempunyai kegiatan-kegiatan yang siap perjalanan atau yang lain itu memang terpaksa juga harus kita potong tapi untuk kegiatan-kegiatan yang siapannya prioritas dan prinsip termasuk juga stunting itu tidak dipotong karena ini merupakan suatu apa namanya kegiatan yang sudah menjadi prioritas itu yang kaitan dengan relokasi dan refocusing nah kalau yang tadi dana desa yang di negari itu memang tidak berjudul dana kesehatan memang itu dana pembangunan daerah dan itu memang di alihkan semuanya sebagai besar kepada COVID kemudian mengenai data yang 39 ribu dan 70 ribu itu sudah tadi Pak Hendra Roy sudah menyebutkan sudah didata sudah dipetakan sudah di inventarisir yang 30 ribu yang sisanya mungkin kita akan lakukan suatu lapangan tugas-tugas lapangan yang mau kita tuntaskan dan nanti kita kuatkan lagi seperti langkah-langkah yang sudah disampaikan tadi dengan berbagai bentuk intervensi agar yang sudah pasti memang berpotensi stunting ini itu kita garap untuk gizinya dan termasuk ibu yang hamil dan ibu yang baru melahirkan dan yang paling penting lagi adalah pencegahan dengan bentuk edukasi dan promosi untuk supaya mereka yang akan hamil atau ibu muda dan sebagainya tidak lagi mengulangi terjadinya stunting tadi seperti Pak Dr. Rahmat tentu betul bahwa yang sudah terjadi ya sudah dia sudah lewat umur 2 tahun 3 tahun ya apalagi sudah lewat 6 tahun yang pertumbuhan otaknya pun sudah tidak lagi ada sudah mentok 95% tentu ini juga menjadi suatu yang sudah terjadi tapi yang dalam masa pertumbuhan dan masih dalam kandungan atau yang akan berencana itu yang kita berikan edukasi serasa begitu dan kemudian yang terakhir mengenai makanan ini juga ada beberapa pola seperti ini tadi saya mengawali menyebutkan bahwa tidak semata karena kemiskinan tapi lebih karena faktor keinginan dia untuk merubah tahu dia bisa kita beritahu tapi keinginan untuk merubah ini yang tadi saya sebut dengan istilah karakter ini yang agak sulit karena selama ini yang saya tahu karakter itu dibentuk dari lingkungan keluarga dari ketika dan seterusnya dengan peridikan dan sebagainya tapi ada yang kedua yang lebih tepat efektif dan mudah itu dengan sanksi jadi seperti pakai masker tanpa ada sanksi tetap aja dia tidak pakai walaupun dia tahu itu penting dan perlu nah begitu juga gizi sehat makanan bergizi perlu dan tahu itu penting uang ada buktinya dia bisa beli rokok bisa segala macam tapi karena dia keinginannya jadi ini yang mungkin menggerakkan keinginan ini yang menjadi satu persoalan sehingga tidak harus dan tidak mungkin Pemda Bupati Wali Kota akan menyuapi makanan anak-anak mereka atau menyediakan gizi tiap hari kepada mereka jelas tidak mungkin uang kita terbatas anggaran kita tidak cukup tapi bagi keluarga masing-masing mungkin mereka lah yang harus memiliki kesadaran yang kita munculkan kesadaran itu sehingga dengan upaya yang ada untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan makan asupan makan dan sebagainya yang dibutuhkan untuk anaknya sehat dan tumbuh kembang yang baik jadi itu Pak tolong terima kasih banyak baik terima kasih Pak Gubernur kalau kita lihat dari paparan bapak-bapak dari Sumatera Barat tadi saya melihat pertama datanya sudah ada sudah lengkap yang kedua komitmen langsung dari Pak Gubernur yang memimpin wilayahnya lalu yang ketiga ada kultur yang sebenarnya mendukung tapi kita lihat memang datanya masih ada saya akan beralih ke Dr. Rahmat ini mempunyai masih ada Dr. Rahmat ada Pak Gubernur Pak Dr. Rahmat Dr. Rahmat sebagai dokter ahli anak pernah di DPR pernah di birokrasi dan sebagainya ada 32 ribu tadi yang bermasalah giji ada yang 70 ribuan yang memang belum ketahuan datanya saya ingin komentar Dr. Rahmat terutama saran buat Pak Gubernur menangani yang 32 itu dari sudut Dr. Rahmat sebagai dokter anak sebaiknya bagaimana apa saja langkahnya dan termasuk juga monitornya karena kita harapkan walaupun Sumatera Barat dari ukuran nasional sudah jauh lebih baik tapi adanya tadi jumlah anak-anak yang memang harus perlu ditangani mungkin ada saran-saran yang pas bagaimana sebaiknya kepada Pak Gubernur dan teman-teman jajaran Sumatera Barat silahkan Pak Dr. Rahmat terima kasih izin Pak Gubernur yang pertama kami ingin fokus pada yang isi kurang yang 32 ribu dan 500 R5500 itu kan sudah jelas ada Pak Hendra tadi saya sampaikan dan itu by name by address itu ada nomor induk kependudukannya dan kami kalau diizinkan akan melatih para dokter putus mas satu putus mas minimal tiga orang Pak yang pertama yang memegang program gisi yaitu petugas gisi yang satu yang memegang program UKM eh UKP para dokternya karena dokter yang harus mengobati tidak bisa diserahkan nah nanti dokter anak mengajakkan kalau dokter anak tidak cukup lah untuk semua ke desa kemana tapi dokter putus mas kita turunkan di putus mas kita latih kita butuh satu hari aja satu hari gak usah didatangkan kan pakai webinar begini selesai lah Pak nanti mungkin kami secara teknis dari ikatan dokter anak Indonesia dan teman-teman di Padang kita selesaikan supaya mereka paham betul tentang tata laksana gisi buruk nah itu Pak ya yang kedua tolong diagnosanya jelas jelas di dalam keputusan Menteri Kesehatan nomor 514 ada 144 diagnosa yang menjadi kewenangan puskesmas mereka dikasih kapitasi dikasih uang sudah mengelola nah nomor uru 79 namanya itu gangguan gisi Pak jadi jangan nulis stunting jangan nulis gisi buruk jangan gisi kurang masukannya gangguan gisi baru bisa dilaporkan nah saya yakin Pak Gubernur juga paham jumlah penduduk Sumatera Barat yang sudah masuk ke BPJS itu berapa persen Pak 80 ada ya nanti kita lihat Pak Pak Rahmat Pak Rahmat jawab Pak Rahmat Pak Rahmat bisa jawab Pak Hendra Pak Hendra UHC nya nanti saya lihat aja Pak saya kebetulan di kantor JJSN bisa lihat jadi saya lihat nanti saya yakin sudah 80 80-90% berarti 80-90% tidak memerlukan lagi anggaran khusus-khusus itu Pak nah tinggal dimasukkan oleh para dokter kodenya di sisi merujukan terintegrasi namanya tinggal diketik di komputer karena seluruh pulkesmas di Sumatera Barat itu sudah punya fikir Pak kami sudah lihat sudah punya fikir jadi tinggal diketik ke situ nah EPGGM yang ada di Pak Hendra bagikan ke pulkesmas oleh pulkesmas diketikan ke sana dia punya kartu BPJS tidak kalau dia punya kartu BPJS tolong rujuk ke sistem nanti dirujuknya kita lihat untuk dimasukkan ke dalam tadi kita obati dengan selama dua bulan tiga bulan dengan biaya yang memang sudah dan itu memang resiko bukan resiko memang sudah begitu Pak kami dari BPJS dari Alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang menagih menagih gitu padahal di luar sibuk semuanya terus kita bilang koordinasikan aja antar program begitu kan disini ada anggarannya disini ada ininya gitu Pak nah insyaallah kita bisa lihat nah tetapi kalau memang di desa-desa itu bisa bagi-bagi kan di desa enggak akan banyak Pak paling lima sepuluh orang berapa sih sebenarnya yang keluarga masih mampu silahkan kan tidak semuanya miskin Pak nah kemudian dana-dana desa yang tadi sebenarnya memang saya juga ikut nulisnya waktu itu peraturan pemerintahnya supaya digunakan 10% untuk kesehatan nah di dalam kesehatan itu ada urutan namanya stunting tapi untuk mengeluarkan anggaran itu enggak bisa semudah itu karena harus ada KAK namanya Pak kerangka acuan kegiatan jadi ajarkanlah 928 kader pembangunan masyarakat bagaimana membuat kerangka acuan untuk membantu membiayai stunting yang untuk gisi buruk tadi Pak jadi misalnya di desa itu bisa biayakan untuk 2 orang 3 orang dari puskesmas gimana dari BPJ sekian selesai lah Pak itu nah sisanya kita kumpulkan APBD provinsi kan dilarang Pak memberikan bantuan pada kabupaten kota yang sudah desentralisasi kan enggak boleh Pak nah biasanya kita berikan bantuan kalau di di Jawa Barat di beberapa provinsi lain itu namanya bantuan provinsi ke kabupaten kota gitu nah disana secara tidak tertulis bilang kan tolonglah diselesaikan stuntingnya jangan ada lagi kan bisa begitu tapi masih kurang juga yuk kita sama-sama carikan CSR carikan dan sebagainya lah Pak apalagi sekarang sudah TNP 2K juga sudah ada beberapa yang lokus yang lokus silahkan dikerjakan karena ini metodenya sama semua Pak cuma nyanyinya harus sama harus dibaca Permenkes 29 tahun 2019 karena jatuh turunnya tidak bersamaan jadi kelihatannya enggak sama bukan di tempatnya Pak Gubernur bukan tempatnya Wali Kota Bupati tapi teman-teman saya diputus Mas karena berganti-ganti jadi UKM UKP-nya enggak terpadu karena itu kami butuh waktu satu hari untuk berdiskusi dengan mereka gunakan alat-alat itu yaitu alat KMK 514 KMK 64 tahun 2016 semuanya tentang BPJS ditambah lagi dengan yang tadi yang soal apa namanya stunting-stunting tadi yang 29 tahun 2019 Insya Allah beres Pak nah kemudian tidak akan banyak lah yang lainnya tetap jalan seperti biasa tadi ibu hamil kelas ibu hamil kan tadi 16 itu Pak dari 16 itu semuanya sudah sudah beres tapi saya hanya melihat satu aja yang stunting tadi yang tata laksana gisi buruk mohon itu dipertengas memang kewenangannya di kabupaten kota bukan di UKM Pak tapi di kepala bidang kian kes yang itunya beda anggarannya beda dan kemudian beli-beli alat-alat saratan sebagainya kan adanya di SDK nah kadang-kadang SDK UKM UKP perlu sinergitas karena itu isu pada hari ini adalah bagaimana kita menunjukkan sinergitas UKM dan UKP untuk penanggulangan stunting di jajaran kesehatan di lapisan bawah itu Pak nah kami siap bantu kebetulan Habibi itu kan polisi kebijakan yang begitu para ahlinya banyak lah disini jadi nanti kita selesaikan jadi gak usah pakai anggaran gak diperlukan lagi kan kita jalan nah mudah-mudahan Pak Wahid ya kita nanti kerjakan setelah paham kita pikir dan sisrutenya kita jalan mumpung lagi COVID begini kan yang masuk rumah sakit sedikit juga tuh Pak jadi klaim-klaim untuk selesaikan yang yang bermasalah-bermasalah ini kita bisa bereskan dari sumber lain gitu Pak nah mudah-mudahan ini semuanya bisa di tempat lain juga seperti itu Pak namanya Rereongan begitulah Rereongan nyelesaikan stunting gitu ya kan sudah biasa kalau di Sumatera Barat Rereongan Gebu Minang itu kan bangga sekali tuh urunan-urunan seperti itu jadi itu mungkin Pak yang ingin saya sampaikan nah mudah-mudahan nanti Ibu Widya mengizinkan kabupaten kotanya dokter-dokternya dan sebagainya dan sistemnya tinggal dijalankan semua karena tidak semua dokter paham tentang pikir Pak karena yang biasa pikir biasanya admin-nya petugas administrasinya gitu nah kode-kodenya aja nggak apalah 311 312 313 nggak akan ada apa Pak dibayar sama BPJS 6 juta 7 juta 9 juta juga nggak begitu banyak yang tahu termasuk ke COVID juga Pak COVID itu yang bayar adalah Satgas tapi dititipkan pada Kementerian Kesehatan nanti diklaimnya ke BPJS BPJS cuma alatnya aja pikir klaimnya itu nah nanti dibayarkan Pak Alhamdulillah sampai hari ini belum semua dibayarkan jadi keluhannya nggak jalan karena mungkin sistemnya yang harus disesuaikan jadi kalau menurut teman-teman di kebijakan publik katanya akan jalan kalau 3 hal paham pertama persepinya sama semua ya bahwa stunting tidak bisa diperbaiki kecuali gisi buruk gisi kurang alergi-alergi dan kita cegah jangan jatuh lagi yang dicegah itu kan 70%nya yang 30%nya kita akalin lah mudah-mudahan jangan sampai jatuh tadi sudah getil sekali jumlahnya 40 ribu orang tempatnya sudah ada semua jadi kita rewongan selesaikan yang kedua adalah bagaimana itu diaplikasikan dalam semua sistem jadi Pak Gubernur sudah yakin lah di semua sistemnya sudah tertib dan yang terakhir adalah sumber dayanya memang sumber dayanya tidak terbatas ya artinya dari mana-mana kita kumpulkan mudah-mudahan itu semua bisa menyelesaikan tapi melihat angka yang 16 melihat angka yang tadi 27 hari ini ya dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang kemarin saya keliling Pak selamat lah Pak Sumatera Barat lebih bagus daripada provinsi-provinsi yang kami datangin semua Pak ya disana angkanya besar sistemnya juga masih tidak tergelar dengan baik saya yakin dengan kepemimpinan Bapak Selamat 2 Peri D ini bisa menjadi contoh bagi kita semua menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan begitu aja mungkin Pak Gubernur mohon maaf Terakhir mungkin dari Mbak Widya Mbak Widya barangkali membang ada Pak Gubernur mungkin ada yang mau disampaikan langsung ke Pak Gubernur dari HIPPG ini Terima kasih Terima kasih Dr. Tono Bapak kami dari HIPPG sangat senang bahwa Bapak mengikuti dari awal sampai akhir suatu kehormatan sekali buat kami HIPPG bahwa Bapak menyediakan waktu dan turun tangan dan atas saran Dr. Ahmad Setika seperti tadi juga dari awal kami HIPPG bersedia untuk memberikan pelatihan paling gak menyamakan persepsi bagaimana cara nimbang yang sesuai antropometri sesuai Kementerian Kesehatan kan baru ada gitu jadi kita bersedia nanti kita atur waktunya Bapak Gurbenur Sumatera Barat tentunya kalau Golden Ramsey aja bisa masa kita enggak Golden Ramsey dari Tasmania bisa terbang gak ke Jakarta langsung ke Padang langsung ke wah hebat pokoknya Bapak udah ngetop sedunia jadi mudah-mudahan juga nanti ada anak-anak unggul dari Sumatera Barat yang menggantikan Habibie 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 kecil baru insya Allah amin amin ya baik terima kasih Mbak Widya saya mengambilnya Pak Gubernur terakhir mungkin Pak Gubernur sekalian menutup terutama untuk teman-teman yang ada di lapangan ini ada 260 orang yang jajaran Pak Gubernur barangkali disaksikan oleh kami silahkan Pak Gubernur menyampaikan pesan-pesannya buat teman-teman yang ada di lapangan yang tahu persis orang-orangnya apa yang harus dilakukan termasuk menggerakkan masyarakat silahkan Pak Gubernur ya terima kasih Pak Tono jadi untuk penutup ini kami mulai kembali terima kasih kepada Ibu Widya dan juga dari Habibi Center dan Alhamdulillah kita sangat banyak mendapatkan masukan dan tentunya masukan dari Dr. Ahmad dan juga Tawar Ibu Widya untuk kita menindakkan di tiap lanjuti dengan beberapa kegiatan diantaranya untuk semacam pelatihan-pelatihan untuk tenaga-tenaga kami di lapangan serasa kami welcome dan nanti kita akan coba menajuti dari kami disini ada Pak Sofrija ada Pak Hendra Wahid insya Allah juga akan menajuti dan mungkin besok saya juga akan langsung merapatkan lagi kepada teman-teman di staff kami untuk memantapkan setidaknya yang tadi yang Rp30.000 dan yang akan sampai kepada Rp70.000 kemudian yang bakal yang baru itu juga tentu kita melakukan berbagai intervensi dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Tono terima kasih Bu Widya dan Dr. Rahmat semuanya insya Allah kami sangat berharga dan kami akan tirakan juti nanti ke depan dan kepada para penamanya kader-kader di bawah yang luar biasa terus bekerja di bawah kami ucapkan terima kasih dan terus berjuang untuk kepentingan kemasyarakatan dan kemanusiaan ini dan mudah-mudahan ke depan tentu kita mendapatkan S.T.M. unggung di Sumatera Bar dan Indonesia terima kasih dan memaaf terima kasih Pak Gubernur baik Bapak Ibu yang saya hormati saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Gubernur dan jajarannya termasuk juga narasumber kita sudah sampai pada ujung acara ini kita berharap stunting kita bisa tangani terutama di provinsi Sumatera Barat dan saya lihat bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur sudah sedemikian sangat baik dan memang masukan-masukan dari yang kita sampaikan saat ini menjadi tambahan untuk perbaikan ke depan saya kembalikan kepada Mas Dewi saya persilahkan Mas Dewi terima kasih Dr. Tono yang telah memimpin acara hingga pukul mendekati pukul 4 terima kasih kepada Pak Gubernur para narasumber kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti sampai dengan akhirnya acara ini semoga kebersamaan kita dalam webinar kali ini dapat membawa manfaat dan bersama-sama kita lakukan aksi 3 stunting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dimulai dari masa remaja terutama di seribu hari pertama kehidupan agar anak-anak tubuh sehat tidak slanting dan berkembang optimal menjadi anak-anak yang cedas akhir kata saya tutup dengan pantun padi habis tinggal jerami bakar dulu hingga bersih rupanya acara kita sampai disini cukup sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Arhamatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati